Ratusan meter jauhnya, jeritan terdengar. Pria parubaya, yang dikirim terbang, berguling-guling di tanah dan meratap. Penampilannya menyebabkan semua orang terkesiap tanpa sadar. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ini, racun. Dia diracuni. Setelah terengah-engah, penonton pun gempar. Sebab, saat ini, pria yang berguling-guling di tanah tidak terluka parah. Itu karena kulitnya membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Asap tebal mengepul dan kulitnya bernanah. Pria itu tak terkendali mencabik-cabik tubuhnya. Setiap kali dia menggaruk kulitnya, sepotong daging akan terkoyak. Dalam sekejap mata, pria itu berubah menjadi pria berlumuran nanah dan darah. Jika seseorang mengatakan bahwa itu menakutkan, maka itu sama menakutkannya. Pemandangan seperti itu membuat semua orang merasa tercekik. Apa yang sedang terjadi? Siapa pria itu? Apa yang dia lakukan? Menelan air liur mereka, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Wang Chen setelah mereka sadar kembali. Mereka masih sok. Bagaimana pria parubaya di kejauhan bisa diracuni? Itu tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya jawaban adalah pria berkulit putih di samping Wang Chen. Siapa pria berbaju putih ini? Bagaimana penampilannya? Dan pemuda dengan harta karun itu? Kenapa dia begitu kuat? Terlalu banyak orang yang menyadari bahwa Wang Chen hanyalah orang yang belum memasuki alam yang murni. Namun, kekuatan tempur yang dia tunjukkan jauh dari itu. Dan dia memiliki kekuatan lima elemen. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat dimiliki oleh banyak orang yang hadir. Memikirkan hal ini, semua orang terkejut. Untuk sesaat, tidak ada yang berani mendekati Wang Chen. Huh, Anda sedang mendekati kematian. Merasakan perubahan ekspresi semua orang, Wang Chen mendengus dingin. Pria parubaya di kejauhan. Dia ingin membunuhku dan mengambil hartaku. Sayangnya, dia terlalu lemah. Itu benar, negara bagian yang murni tahap tengah. Inilah kekuatan pria itu. Tampaknya dia sangat kuat. Namun, ada perbedaan antara prajurit negara bagian yang murni tahap tengah. Meskipun orang ini telah memahami kekuatan lima elemen, dia tidak sekuat itu. Dibandingkan dengan prajurit negara bagian yang murni tingkat menengah biasa. Tidak jauh lebih baik. Dia bahkan lebih lemah dari prajurit tahap menengah matahari murni dari geng naga racun yang dibunuh Wang Chen beberapa hari yang lalu. Orang seperti itu ingin membunuh Wang Chen dan mencuri hartanya. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Yang terpenting, dia benar-benar berani meremehkan Wang Chen. Jika Anda tidak mencari kematian, Anda tidak akan mati. Kekuatannya tidak cukup untuk mengancam Wang Chen. Pada saat ini, melihat pria yang diracuni itu, ekspresi Wang Chen dingin. Serangan kritis Raja Kalajengking. Kali ini, Wang Chen menyuruh Raja Kalajengking menggunakan Venom. Jika racun Raja Kalajengking disuntikan ke tubuh pria ini, bahkan Dewa Emas Langit Zenit pun tidak akan mampu menyelamatkan pria ini. Jiwanya juga akan terkorosi sepenuhnya. Rasa sakit itu akan menemaninya sampai mati. Mungkin, saat ini, pria ini menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Baginya, kematian adalah sebuah bentuk pelepasan. Namun, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Dia harus menanggung siksaan tanpa akhir hingga jiwanya hancur. Mendengarkan gelombang jeritan, ekspresi Wang Chen dingin dan tidak tergerak. Pria itu hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas ratapan yang menyayat hati itu. Dia tidak mendapat simpati sedikitpun. Mengalihkan pandangannya dari pria ini, Wang Chen menatap dingin ke arah orang-orang di sekitarnya. Setelah orang-orang ini melihat hasil dari pria parubaya itu, ekspresi mereka menjadi tidak yakin. Mereka menghentikan langkah mereka dan tidak berani bergegas maju untuk menghadapi Wang Chen. Pada saat ini, beberapa dari mereka diam-diam meratapi hati mereka. Apa yang terjadi hari ini? Pertama, dia adalah pria yang kekuatannya belum memasuki alam seni bela diri ilahi, tapi dia sebenarnya memiliki raja wali bersayap emas. Dengan raja wali bersayap emas, dia langsung membunuh dua prajurit tahap menengah matahari murni. Sekarang, pejuang lain yang belum memasuki tahap menengah matahari murni langsung membunuh seorang pejuang tahap menengah matahari murni. Apakah dunia ini sudah gila? Memikirkan hal ini, orang-orang ini ragu-ragu untuk bergerak maju. Jika ada yang menginginkan harta karun itu, silakan cari aku. Melihat keragu-raguan orang-orang ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Saat suara Wang Chen menghilang, lingkungan sekitar menjadi sunyi-senyap. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan pria yang belum memasuki tahap menengah matahari murni ini. Kekuatan tempur yang mengerikan, pria misterius berkulit putih di sampingnya. Dan labu hitam yang lebih menantang dari surga yang dapat menghancurkan arai penyegel iblis. Mengetahui hal ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Bagaimana mungkin seseorang yang belum memasuki tahap menengah matahari murni. Dia hanyalah monster. Dia tidak kalah dengan pria yang mengendarai Raja Wali bersayap emas. Keduanya adalah monster. Merasakan dinginnya mata Wang Chen, banyak orang yang memendam niat jahat secara naluriah membuang muka. Ayo pergi. Melihat semua orang ragu-ragu, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Dengan nyali sebesar itu, dia berani membunuh orang dan mencuri harta mereka. Sepertinya orang-orang ini biasa saja. Wang Chen tidak berniat membuang waktu lagi di sini. Dalam sekejap, dia berlari menuju kawah gunung berapi. Wuss. Angin bersiul di telinganya. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikan langkah Wang Chen. Mereka semua diintimidasi oleh Wang Chen dan Bai Jiang. Siapa yang tahu trik apa lagi yang dilakukan Wang Chen? Tidak ada yang mau menonjol saat ini. Hanya ketika Wang Chen menghilang dari pandangan mereka barulah mereka menghela nafas lega. Adegan itu sunyi senyap, hanya teriakan yang semakin lemah terdengar. Orang-orang itu tidak akan membiarkan ini berlalu. Mengetahui bahwa mereka sudah dekat dengan kawah setelah terbang beberapa ribu meter, Raja Kalajengking, yang berada di samping Wang Chen, mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Orang-orang itu tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Itu sudah pasti. Sebelumnya, mereka telah mengalami terlalu banyak hal. Arrai penyegel iblis, Lord Lai Huo, Raja Wali bersayap emas, dan pukulan fatal Wang Chen. Kesombongan orang-orang ini untuk sementara ditekan. Keadaan pikiran mereka terpengaruh. Karena itu, Wang Chen dapat meninggalkan kepungan kerumunan dengan begitu mudah. Namun, ini bukan berarti akhir. Raja Kalajengking tahu betul betapa menggodanya labu pembunuh dewa bagi seorang seniman bela diri. Burung mati demi mulutnya, manusia mati demi kekayaan. Di bawah godaan mutlak, ketakutan akan kematian akan segera hilang. Bahaya sebenarnya akan muncul setelah pertarungan memperebutkan buah kilin selesai. Pada saat itu, tidak hanya seniman bela diri tersebut yang akan pulih, bahkan banyak ahli yang telah berjuang demi buah kilin akan bergabung dalam perburuan Wang Chen. Itu adalah saat yang paling berbahaya. Mari kita mengambil langkah demi langkah. Kita tidak bisa melepaskan buah kilin itu. Mendengar kata-kata Raja Kalajengking, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Dan orang-orang itu bersembunyi di kegelapan. Saya khawatir mereka tidak akan membiarkan ini terjadi. Raja Kalajengking terus mengingatkan. Demon Sealing Array sebelumnya telah rusak. Mereka yang sepertinya bersembunyi di kegelapan semuanya tewas atau terluka. Pemimpinnya juga lolos dengan luka serius. Namun, Raja Kalajengking merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Jelas sekali, ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh organisasi yang kuat. Mereka telah menguasai hampir seratus prajurit. Orang-orang ini masih hidup. Mereka masih dikendalikan. Dalam kegelapan, pasti ada orang-orang dari organisasi itu yang mengawasi semuanya. Akankah mereka membiarkan hal ini terjadi? Wang Chen menghancurkan rencana mereka, apakah mereka akan mengampuni Wang Chen? Lebih penting lagi, harta karun Wang Chen, apakah mereka tidak ingin mendapatkannya? Kalau dipikir-pikir seperti ini, bahayanya tidak terbayangkan. Kita hanya harus berhati-hati. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, kita hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Perkataan Raja Kalajengking pun membuat hati Wang Chen tak bisa tenang. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui semua ini? Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Mungkin, harapan terakhirnya terletak pada token merah. Yang mulia Lei Huo, ini adalah harapan terbesar Wang Chen. Jika dia bisa mendapatkan bantuannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menyentuh token di dadanya. Ada pun apa yang ada di depannya. Wang Chen tidak terlalu peduli. Buah kilin akan segera muncul. Di kejauhan, letusan gunung berapi sudah mencapai klimaksnya. Saat ini, para ahli itu mungkin sudah menggosok telapak tangan mereka, siap untuk menyerang gunung berapi. Jika mereka terlambat selangkah, Wang Chen tidak akan memiliki harapan untuk mendapatkan buah kilin. Kali ini, buah kilin tidak normal. Karena Raja Pengobatan berkata demikian, Wang Chen tentu saja tidak akan meragukannya. Semua masalah akan menunggu sampai dia mendapatkan buah kilin. Boom! Saat Wang Chen sedang merenung, seluruh bumi bergetar hebat. Ratusan meter dari kawah, suhu di sini tiba-tiba naik ke tingkat yang mengerikan. Di sekelilingnya, dari waktu ke waktu, magma merah melayang turun, mengeluarkan suhu yang mengerikan. Pergi! Melihat pemandangan seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen masih berani ragu. Dalam sekejap, Wang Chen bergegas menuju gunung berapi. Beberapa ratus meter dari gunung berapi, Wang Chen mengeluarkan token surgawi untuk memblokir amukan api yang tak terbatas. Tak jauh dari Wang Chen, ada puluhan sosok yang sibuk beraktifitas. Orang-orang ini semua adalah ahli yang tiada taranya. Saat ini, mata mereka tertuju pada kawah, menunggu kesempatan untuk masuk. Dan penampilan Wang Chen jelas menarik perhatian mereka. Hahaha, saudaraku, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Sebelum orang-orang ini dapat bereaksi, dan sebelum Wang Chen dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang sedang terjadi, ledakan tawa datang dari depan Wang Chen. Bukankah itu Chen Hai yang pernah datang ke sini sebelumnya? Pada saat ini, Chen Hai sedang berdiri dengan anggun di depan gunung berapi di atas batu bersayap emas. Meskipun amukan api yang tak terbatas terus menyembur, ekspresi Chen Hai tidak berubah. Dia bahkan tidak melakukan pertahanan sedikitpun. Dia membiarkan magma mengalir melewatinya. Adegan ini lebih dari sekedar aneh. Sangat cepat. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya saat melihat ini. Sangat cepat. Itu benar. Saat Wang Chen melihat Chen Hai, dia merasakan kedalaman di baliknya. Chen Hai tidak memiliki pertahanan apapun. Namun, mengapa magma tersebut tidak dapat menyakitinya sama sekali? Itu karena batu bersayap emas. Dalam sekejap, Raja Wali bersayap emas secara akurat menghindari lava panas yang menghujani dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan adanya burung rok bersayap emas, Chen Hai tidak dalam bahaya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut saat melihat ini? Seperti yang diharapkan dari burung bersayap emas tercepat. Mengerikan sekali. Sambil menghela nafas dengan emosi, Wang Chen menganggup ke arah Chen Hai. Lalu, dia mengerutkan alisnya. Pada saat ini, alis Wang Chen berkerut, dan rambutnya berdiri tegak. Ini karena Wang Chen tidak berani bersantai sedikitpun dalam menghadapi ancaman sebesar itu. Penampilannya dan sapaan Chen Hai telah menarik perhatian semua orang pada Wang Chen. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa banyak dari tatapan ini yang bermusuhan. 2452 Pada saat ini, ekspresi Wang Chen serius. Kedatangannya dan sapaan Chen Hai telah menarik perhatian semua orang pada Wang Chen. Tatapan orang-orang ini agak tidak bersahabat. Terbukti, Wang Chen telah menjadi sepotong daging besar di mata orang-orang ini. Haha, nak, ku dengar kamu punya harta karun. Sementara ekspresi Wang Chen serius, ledakan tawa dingin terdengar. Itu adalah pria parubaya banci yang berjarak 100 meter dari Wang Chen. Melihat Wang Chen, pria banci itu mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Serahkan senjata ajaibmu, dan aku akan menjagamu tetap aman. Jika Anda ingin buah kilin, aku akan membelikannya untukmu nanti. Bagaimana tentang itu? Melihat Wang Chen, pria itu mengungkapkan senyuman menawan saat dia bertanya. Nak, jangan dengarkan orang itu. Berikan aku harta karun itu, dan aku akan mengirimmu keluar dari tempat ini. Sebelum Wang Chen bisa mengatakan apapun, suara keras dan jelas lainnya datang dari sisi lain. Itu adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih. Nak, aku ingin harta ajaibmu. Nak. Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, serangkaian suara dingin datang. Tiba-tiba, hati Wang Chen tenggelam ke dasar. Kita harus tahu bahwa orang-orang di depannya ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik terkemuka. Salah satu dari mereka lebih kuat dari Wang Chen saat ini. Saat ini, mereka semua menatap Wang Chen. Wang Chen tahu bahwa ini karena ketika dia mengeluarkan labu pembunuh dewa, dia telah menarik perhatian mereka. Bagi pembangkit tenaga listrik tingkat ini, labu pembunuh dewa dapat dianggap sebagai harta karun yang menantang surga. Bagaimana mereka bisa menyerah? Jika bukan karena terlalu banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir dan semua orang saling menahan, mustahil bagi Wang Chen untuk berdiri di pihak mereka. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dalam hati. He he dot aku, Lai Huo, akan melindungi anak ini. Namun, saat Wang Chen diam-diam panik, sebuah suara yang dalam terdengar. Tuan Lai Huo, itu benar. Pada saat ini, bukankah orang yang menonjol adalah yang mulia Lai Huo? Dia datang ke sisi Wang Chen dan melihat sekeliling tanpa rasa takut. Pandangan sekilas ini dipenuhi dengan aura yang mengesankan. Pandangan sekilas ini dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Sejenak suasana membeku. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa di antara mereka yang hadir, beberapa seniman bela diri terlemah segera menghindari tatapan Lai Huo Sun. Namun, masih cukup banyak orang yang memandangnya dengan dingin. Hahaha, bohong Huo, apakah kamu pikir kamu bisa melindunginya? Setelah hening beberapa saat, tetua berambut putih itu mencibir. Saya bisa mencobanya. Yang mulia Lai Huo mendengus tanpa menghindar. Lai Huo, punggungmu jangan terkilir saat bicara besar. Jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, maka aku, Qian Yun, tidak keberatan bersaing denganmu. Pria berpenampilan banci yang berbicara lebih dulu juga mencibir. Ayo. Yang mulia Lai Huo menatap dingin pria banci yang menyebut dirinya Qian Yun. Nak, tunggu sebentar. Kamu harus menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Setelah mendengus dingin, Yang mulia Lai Huo mengirim pesan telepati kepada Wang Chen. Terima kasih, senior. Mendengar kata-kata Yang mulia Lai Huo, Wang Chen mengungkapkan sedikit rasa terima kasih. Yang mulia Lai Huo, ini adalah kedua kalinya dia membantunya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau merasakan arus hangat mengalir melalui hatinya. Entah kenapa, Wang Chen melihat sosok Dongfang Niuhau pada Yang mulia Lai Huo ini. Itu benar. Itu adalah Dongfang Niuhau. Saat itu, ketika Dongfang Niuhau muncul, bukankah dia juga sombong? Bukankah dia juga begitu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam? Bukankah dia juga sombong? Saat itu, dia juga melindunginya seperti ini. Sayangnya, Dongfang Niuhau sekarang memikirkan hal ini, melihat Yang mulia Lai Huo di sampingnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Boom! Saat Wang Chen murung, seluruh gunung berapi kembali meletus hebat. Namun letusan kali ini berbeda dengan letusan sebelumnya. Kali ini, setelah magmata berujung menyembur keluar, aroma yang kaya juga menyebar. Bas dengungan-dengungan. Secara tidak jelas, suara lembut terdengar. Nak, buah kilin telah muncul. Sungguh luar biasa. Kali ini, di antara 10 buah kilin, ada buah kilin emas. Anda harus mendapatkannya. Saat aroma ini menyebar, suara Raja Pengobatan tiba-tiba terdengar di benak Wang Chen. Buah kilin emas. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, hati Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Buah kilin, Wang Chen tahu. Transparan dan warnanya seperti darah. Buah kilin emas. Tapi Wang Chen belum pernah mendengarnya. Bisa dibayangkan buah kilin ini luar biasa. Buah golden kilin itu jelas bukan barang biasa. Dan alasan mengapa begitu banyak ahli membuat keributan besar mungkin karena buah emas kilin itu. Apakah ada cara memikirkan hal ini, Wang Chen langsung bertanya dalam benaknya. Jalan. Inilah yang perlu diketahui Wang Chen saat ini. Dengan kekuatannya saat ini, di depan para ahli ini, di bawah pengawasan banyak orang, dia ingin menekan mereka dan mendapatkan buah emas kilin. Itu benar-benar mimpi bodoh. Oleh karena itu, harus ada tindakan penanggulangan yang menyeluruh. Chen Hai, dia bisa membantumu melarikan diri. Saya dapat membantu Anda mencapai buah kilin. Buah golden kilin itu, He hei. Apakah bisa didapatkan oleh siapa saja yang menginginkannya? Anda dan saya bisa tetap di bawah tanah dan menunggu kesempatan. Tidak perlu bertindak gegabuh. Benar saja, itu seperti yang diharapkan Wang Chen. Kali ini, Raja Pengobatan punya rencana. Di bawah pertanyaan Wang Chen, Raja Pengobatan memberikan tindakan balasan. Hadapi segudang perubahan dengan tidak berubah. Mereka akan bersembunyi di bawah tanah dan menunggu kesempatan. Oke. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen tidak ragu-ragu dan langsung menyetujuinya. Sekarang, apakah ada cara yang lebih baik? Karena Raja Pengobatan berkata demikian, pasti ada jalannya. Di dunia ini, mungkin tidak ada orang yang memahami buah kilin di gunung berapi lebih baik daripada Raja Pengobatan, bukan? Bas dengungan-dengungan. Saat Wang Chen merenung, suara dengungan lembut menjadi semakin keras. Pada akhirnya, sinar cahaya merah keluar dari awan. Di antara mereka, ada cahaya kemasan yang menyilaukan. Seperti yang diharapkan, itu telah muncul. Yang Mulia Lai Huo, yang berdiri di samping Wang Chen, berseru saat melihat cahaya kemasan. Yang Mulia Lai Huo bukanlah satu-satunya. Mata para pembangkit tenaga listrik lainnya menyalak karena kegembiraan. Mata mereka dipenuhi keserakahan dan keinginan, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Hahaha, nak, simpan dulu hartanya. Saya akan kembali lagi nanti untuk mengambilnya. Di tengah suasana yang aneh, lelaki tua berambut putih itu adalah orang pertama yang menyerbu ke dalam gunung berapi dengan suara gemuruh yang panjang. Nak, aku akan membiarkanmu menyimpan harta karun itu dulu. Setelah itu, Qian Yun yang feminin juga tertawa dingin. Tak mau kalah, dia segera mengikuti mereka masuk. Jangan pernah berpikir untuk lolos begitu saja. Melihat lelaki tua berambut putih dan Qian Yun menyerbu ke dalam gunung berapi, suasananya pecah. Para ahli yang tersisa mau tidak mau mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Di tengah serangkaian raungan kemarahan, satu demi satu sosok menyerbu ke dalam gunung berapi. Menghadapi gelombang magma dan gunung berapi yang gila, tidak ada yang takut saat ini. Nak, ini waktunya aku pergi juga. Anda harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Yang mulia Lei Huo, yang berdiri di samping Wang Chen, mulai bernapas dengan berat. Melirik ke arah Wang Chen, Yang mulia api mengamuk juga berubah menjadi kepala sapi dan menyerbu ke dalam magma yang tak terbatas. Berengsek, Yan Chen, apakah kamu akan bekerja sama? Mengingat kekuatan Raja Wali bersayap emas besarku, aku pasti bisa membawamu dan aku keluar dari tempat ini dengan selamat. Hentikan aku mendapatkan buah kilin emas. Chen Hai, yang berada di langit, menjadi cemas saat dia melihat pembangkit tenaga listrik memasuki gunung berapi satu demi satu. Dia bertanya dengan keras sambil menatap Wang Chen. Mari kita andalkan kemampuan kita sendiri. Namun, jawaban Chen Hai masih berupa penolakan. Buah kilin emas. Bagaimana Wang Chen bisa menyerah begitu saja? Haha, aku tidak menyangka kamu begitu ambisius. Kalau begitu, ayo andalkan kemampuan kita sendiri. Chen Hai tertawa saat mendengar kata-kata Wang Chen. Ambisi Yan Chen tidaklah kecil. Karena semua orang punya tujuan yang sama, apa gunanya membicarakan kerjasama? Sambil meraung, Chen Hai berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam gunung berapi dengan bantuan Raja Wali besar bersayap emas. Nak, kita juga harus pergi. Saat Laut Chen lenyap, suara Raja Ramuan terdengar di benak Wang Chen. Pada saat itu, para ahli terkemuka telah menyerbu ke dalam gunung berapi. Di belakang mereka, banyak prajurit yang murni bergegas mendekat. Wang Chen tidak bisa membuang waktu lagi. Mendengar perkataan Yao Wang, Wang Chen membiarkan Raja Kalajengking kembali ke tubuhnya. Dengan bantuan Yao Wang, dia memasuki gunung berapi. Sial, panas sekali. Setelah memasuki gunung berapi, meski tersembunyi jauh di dalam lapisan tanah, namun tetap bisa mencapai gunung berapi tersebut. Namun, aura panasnya tidak berkurang sedikitpun. Pada saat itu, Raja Pengobatan mengerang. Anak nakal, jika kali ini kamu tidak mendapatkan buah kilin emas, aku tidak akan melepaskanmu. Yao Wang, yang berteriak dengan sedih di tengah gelombang panas, berteriak pada Wang Chen. Pada saat yang sama, dia membawa Wang Chen jauh ke dalam gunung berapi. Dia basah kuyuk oleh keringat dingin. Setelah 15 menit penuh, Wang Chen merasakan bahwa dia telah sampai di bagian terdalam magma. Ingatlah kekuatan persepsi spiritual. Wang Chen dapat merasakan bahwa banyak ahli telah berkumpul di dunia bawah tanah ini. Faktanya, beberapa ahli sudah mulai bertarung. Di depan semua orang, di tengah lautan magma yang tak terbatas, berdiri sebatang pohon merah. Itu adalah pohon kilin. Di atas pohon kilin, ada 10 buah kilin. 9 merah dan 1 emas. Buah kilin emas sangat menarik perhatian. Kabut tebal masih ada dan magma melonjak. Magma yang tak terbatas memunculkan lapisan fenomena aneh. Seolah-olah 10 ribu binatang berlari kencang dan ribuan pasukan mengaum. Udara panas mengepul, dan saat ini, pemandangan aneh muncul. Panasnya memadat dan menjelma menjadi binatang buas kuno yang mengaum dan berlari mengelilingi pohon kilin. Saat pakar tanpa batas mendekati pohon kilin, gelombang panas dan magma mulai mendidih dan menyapu ke arah mereka. Mengaum. Tidak hanya itu, di kedalaman magma, sepertinya ada seekor binatang buas berukuran besar yang telah diaktifkan. Ia mengeluarkan raungan yang sangat marah dan memancarkan aura yang menakutkan. Terjadi fenomena aneh di langit. Sebuah harta karun telah muncul. Di mana harta karun itu berada, pasti ada makhluk roh. Saat ini, terjadi fenomena aneh di langit. Buah kilin telah muncul. Bagaimana mungkin buah kilin yang luar biasa seperti itu tidak memiliki makhluk roh yang menjaganya? Terlebih lagi, itu pasti makhluk roh yang kuat. 2453 Saat ini, terjadi fenomena aneh di langit. Lava bergulung dan terdengar suara gemuruh. Lavanya melonjak lebih dahsyat lagi. Tidak baik, itu adalah makhluk roh. Binatang roh yang berapi-api. Eksistensi yang menjaga buah kilin. Pantas saja ia melahirkan Raja Kilin. Sebenarnya ada makhluk roh api yang menjaganya. Mendengar raungan ini, ekspresi semua orang berubah drastis dalam sekejap. Semuanya, ayo bergabung dan bunuh makhluk roh api itu. Jika tidak, tidak ada yang bisa bermimpi mendapatkan Raja Kilin hari ini. Di tengah seruan itu, terdengar suara gemuruh yang keras. Di bawah tanah, di bawah suhu tinggi, Wang Chen dapat mendengarnya dengan jelas. Bukankah ini suara gemuruh Lord Lai Huo? Binatang roh yang berapi-api. Wang Chen tidak tahu seberapa kuat makhluk roh itu. Tapi sampai Lord Lai Huo mengatakan kata-kata seperti itu, jelas bahwa makhluk roh berapi ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Wang Chen. Raja Kilin, apa itu? Kemudian, memikirkan Raja Kilin yang disebutkan Chen Hai, Wang Chen tidak bisa menahan cemberut. Dia melihat ke arah Raja Pengobatan di sebelahnya. Jelas sekali, Raja Pengobatan harus mengetahuinya. Pohon Kilin, pohon yang terbentuk dari energi spiritual langit dan bumi. Itu harus tumbuh di tempat di mana kekuatan lima elemen sangat kuat dan kekuatan api sangat kuat. Awalnya adalah sesuatu yang membawa keberuntungan besar. Pohon Kilin ini membutuhkan 10.000 tahun untuk tumbuh dan 1.000 tahun lagi untuk berbunga. Buah 10.000 tahun. Setiap 10.000 tahun, menghasilkan 9 buah Kilin. Dapat membantu jiwa, meningkatkan kekuatan, memperkuat jiwa, mengentalkan esensi darah. Ini ramuan langka. Tentu saja, meski begitu, buah Kilin bukanlah yang terbaik. Lagipula, ada banyak obat mujarab 10.000 tahun, tapi ada lebih banyak lagi yang bisa dibandingkan dengan buah Kilin. Setidaknya, pembangkit tenaga listrik seperti Lord Laihuo pasti tidak akan berperang demi buah Kilin. Tapi, di dalam buah Kilin ini, ada buah yang cukup menggoda orang. Bahkan pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi pun akan tergoda. Itu adalah Raja Kilin. Buah Kilin, 10.000 tahun untuk tumbuh, 1.000 tahun untuk berbunga, dan 10.000 tahun lagi untuk berbuah. Setiap 11.000 tahun menghasilkan 9 buah. Namun di antara mereka, ada sekuntum bunga yang tidak layu dan tidak layu selama 10.000 tahun. Bunga ini, setelah melalui sembilan reinkarnasi, akan memadat menjadi Raja Kilin. Raja Kilin ini bisa dikatakan adalah buah yang terbentuk setelah 100.000 tahun diseduh. Setelah itu, dibutuhkan 100.000 tahun lagi untuk menjadi matang. Merasakan keraguan di mata Wang Chen, Yao Wang yang berada di samping Wang Chen berkata perlahan. Asteris desis, asteris. Mendengar kata-kata Yao Wang, Wang Chen mau tidak mau menghirup udara dingin. Selain waktu yang dibutuhkan pohon untuk tumbuh, diperlukan waktu 110.000 tahun bagi Raja Kilin untuk lahir, dan diperlukan 100.000 tahun lagi untuk menjadi dewasa. Dengan kata lain, Raja Kilin yang dewasa hanya akan muncul dalam 210.000 tahun. Terlebih lagi, kondisi keras di dalamnya menyebabkan munculnya Raja Kilin bahkan setelah 210.000 tahun. 210.000 tahun, berapa lamakah itu? Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut. Belum lagi 210.000 tahun. Selain masa kegagalan, pohon kilin mungkin tidak akan berhasil mengasuh Raja Kilin dalam 500.000 tahun, bukan? Hal ini menyebabkan hati Wang Chen tidak bisa tenang. Apa yang istimewa dari Raja Kilin ini? Wang Chen menelan ludahnya dan bertanya. Sebanding dengan Raja Yao, Yao Wang mendengus. Lagi pula, itu adalah makhluk hidup. Yao Wang melanjutkan. Apa? Kali ini, perkataan Yao Wang akhirnya menyebabkan Wang Chen tidak bisa tetap tenang. Makhluk hidup, sebanding dengan Raja Yao, ini, ini sungguh menantang surga. Tak heran saat ini banyak sekali ahli yang bermunculan dan saling bersaing. Tidak heran kali ini, ada makhluk spiritual yang kuat yang menjaga Raja Kilin. Bahkan seorang ahli seperti Pendeta Api tidak dapat menolaknya. Dibutuhkan banyak ahli untuk bekerja sama untuk melawan binatang spiritual itu. Semut rendahan, beraninya kamu menyentuh Raja Kilin, kalian semua akan mati. Saat Wang Chen masih sok, sebuah suara agung terdengar. Meski bersembunyi beberapa ratus meter di bawah tanah, Wang Chen masih bisa merasakan aura agung yang menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Ledakan. Seluruh bumi berguncang, seolah-olah alam semesta sedang terbalik. Binatang roh api telah muncul. Bunuh. Bekerja sama untuk membunuh orang ini. Kemudian, serangkaian raungan marah datang. Jelas sekali, saat ini, pertempuran telah dimulai. Serangkaian raungan terdengar satu demi satu. Di tengah pertempuran, terdengar teriakan. Dalam pertempuran seperti itu, Wang Chen bisa merasakan runtuhnya tanah dan guncangannya. Dia jelas bisa merasakan aura agung menyelimuti dirinya. Terlebih lagi, dari waktu ke waktu, aura pedang langsung menembus lapisan bawah yang tak terbatas, melewati sisi Wang Chen. Sangat berbahaya. Wang Chen mengerutkan alisnya saat dia melihat pemandangan itu. Ada begitu banyak ahli, bagaimana kita bisa mendapatkan Raja Kilin. Melihat Yao Wang di sampingnya, Wang Chen mengerutkan kening. Ada jalan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yao Wang menjadi sangat percaya diri. Selanjutnya, kita harus bergantung pada orang itu, binatang spiritual api. Memikirkan binatang spiritual api, Yao Wang mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan. Keduanya adalah makhluk spiritual alami, dan kelima elemen tersebut saling berlawanan. Tentu saja, hubungan antara Yao Wang dan binatang spiritual api tidak baik. Namun meski begitu, lalu kenapa? Saat ini, Yao Wang tidak punya pilihan selain mengandalkan bantuan binatang spiritual api. Ingin mendapatkan Raja Kilin, dengan kekuatan Wang Chen, mustahil. Hanya dengan mengandalkan binatang spiritual api, masih ada harapan. Binatang rohani api. Mendengar perkataan Yao Wang, mata Wang Chen berbinar. Dia, sepertinya telah memahami pikiran Yao Wang. Maksud Anda? Melihat Yao Wang, wajah Wang Chen menjadi serius. Itu benar. Manfaatkan pertempuran yang kacau untuk mendapatkan Raja Kilin. Tentu saja, ini membutuhkan bantuan dari binatang spiritual api. Dengan kemampuan binatang spiritual api, dan lima elemen kekuatan api Anda, saya yakin seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk melewati magma. Sekarang, semua perhatian mereka tertuju pada binatang spiritual api. Hehehe. Agar Raja Kilin muncul di sini, binatang spiritual api pasti luar biasa. Orang-orang ini sangat kuat, tapi, untuk membunuh binatang spiritual api. Dalam mimpi mereka, setidaknya, mereka tidak akan bisa sukses dengan mudah. Binatang spiritual api tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Raja Kilin. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada orang-orang di lapangan. Anda harus mengambil kesempatan ini, dengan bantuan binatang spiritual api. Berbicara di sini, Yao Wang tidak melanjutkan, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman sinis. Melihat jejak senyuman menyeramkan itu, sudut mulut Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tiba-tiba, Wang Chen merasa bahwa orang-orang di lapangan semuanya telah direncanakan. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya oriole di belakangnya. Yao Wang ingin duduk santai dan menyaksikan pertarungan antara naga dan harimau, untuk diam-diam menyelinap masuk. Nak, jangan meremehkanku. Pada saat ini, moralitas apa, kebenaran apa, kesampingkan saja. Moralitas, kebenaran, apa gunanya? Secara umum, orang yang berbicara tentang moralitas dan kebenaran tidak memiliki akhir yang baik. Anda benar, tapi, he he, jangan lupa, orang-orang itu hina. Mereka masih ingin membunuhmu dan mengambil hartamu. Mengapa Anda harus bersikap sopan? Mereka tidak berperasaan, kenapa harus sopan? Kalau bukan karena mereka tidak bisa keluar, saya khawatir skema dan plotnya tidak akan berkurang, bukan? Apakah menurut Anda kita perlu bersikap sopan? Terlebih lagi, Anda bukanlah orang yang benar sejak awal. Merasakan tatapan aneh di mata Wang Chen, Yao Wang mengerutkan bibirnya dan mendengus. Bagus, ayo lakukan itu. Mendengar kata-kata Yao Wang, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum canggung. Memang benar, orang-orang yang ada di bawah bukanlah orang baik. Kecuali Fire Zun, yang lainnya tidak sabar untuk membunuhnya. Terhadap orang-orang ini, Wang Chen tidak perlu bersikap sopan. Saat ini, ini bukan waktunya untuk menjadi seorang pria sejati. Hanya orang bodoh yang tidak mau melepaskan kesempatan ini. Binatang rohani api. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sambil mendengus ringan, dia memanggil Fire Spiritual Beast. Wuz! Di bawah tanah yang gelap, tiba-tiba lampu merah menyala. Suhu yang semula panas, saat ini, sepertinya sudah turun. Hai, petik dua. Muncul di samping Wang Chen, anak roh api itu menarik nafas dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi kegembiraan, aura api yang kuat, sangat nyaman. Ternyata saat anak roh api muncul, ia menyerap seluruh api di sekitarnya. Pantas saja suhunya tiba-tiba turun dalam sekejap. Nak, katakan saja, ada apa? Kemudian, setelah sadar kembali, anak roh api itu memandang Wang Chen dan bertanya. Bawa aku ke tengah, saya ingin memenangkan Raja Kilin. Wang Chen berkata langsung, Apa, Raja Kilin? Mendengar kata-kata Wang Chen, kenikmatan di wajah anak roh api itu menghilang dalam sekejap. Dia melebarkan matanya dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ya Tuhan, itu benar-benar Raja Kilin, saya tidak menyangka hal yang menantang surga akan muncul. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berteriak kegirangan. Raja Kilin. Dia merasakan aura Raja Kilin. Itulah aura yang paling disukai oleh silsilah roh api. Sayangnya, antara langit dan bumi, hampir tidak ada Raja Kilin. Bagaimana anak roh api bisa merasakannya? Satu-satunya yang dia tahu hanyalah informasi yang telah diturunkan dan diwariskan selama ribuan tahun. Dan sekarang, anak roh api itu bisa merasakan aura Raja Kilin tidak jauh di depannya. Aura itu membuat seluruh pori-pori di tubuhnya tampak terbuka. Itu membuatnya ingin mengaum. Kalahkan Raja Kilin. Aku akan membantumu. Kemudian, setelah sadar kembali, anak roh api itu berkata dengan tidak sabar tanpa menunggu Wang Chen berbicara. Wang Chen memintanya untuk muncul di sini. Sekarang, tidak perlu dikatakan lagi, dia juga tahu alasannya. Raja Kilin. Tujuan Wang Chen adalah ini. Jika Wang Chen memiliki tujuan lain kali ini, anak roh api itu mungkin harus mempersulitnya. Paling tidak, dia harus menawar. Namun, di hadapan Raja Kilin, semua ini tidak diperlukan. Anak roh api dan Wang Chen memiliki tujuan yang sama, yaitu Raja Kilin. Selama dia bisa mengalahkan Raja Kilin, anak roh api itu bersedia melakukan yang terbaik. Itu adalah peluang besar. Jika dia menjatuhkan benda ini, levelnya mungkin akan meningkat pesat. Masa depannya akan cerah. 2.454. Tentu, kamu dan aku akan bekerja sama untuk menghancurkan benda itu. Mendengar Raja Kilin berinisiatif mengucapkan kata-kata ini, Wang Chen pun tampak bahagia. Tentu saja, hal ini, kita harus mendapatkannya. Kata-kata Wang Chen membuat anak roh api itu tersenyum. Tetapi, namun dengan sangat cepat, suara itu berhenti dan Raja Pengobatan melanjutkan, bekerja sama denganmu untuk menjatuhkan Raja Kilin tentu saja diperlukan. Tapi, Raja Kilin tidak banyak. Binatang roh api, he he, dan itu bisa dianggap sebagai Raja dari binatang roh api. Eksistensi seperti itu, cek cek cek. Aku khawatir itu sebanding dengan keberadaan Dewa Langit. Tidak mudah untuk menarik perhatian Raja Kilin. Belum lagi ahlinya banyak sekali. Nak, aku mengatakannya dengan jelas. Aku punya cara untuk menjatuhkan Raja Kilin. Dan, hanya aku yang punya cara. Jadi, Anda harus menyetujui salah satu syarat saya. Mata anak roh api itu bersinar dengan api merah tua saat dia berkata perlahan. Sebanding dengan Dewa Surga. Mendengar kata-kata anak roh api itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Meskipun dia sudah menebak bahwa binatang roh api itu sangat kuat, namun, Wang Chen sama sekali tidak menyangka bahwa binatang roh api yang muncul kali ini akan sekuat itu. Sebanding dengan Dewa Surga. Ini seharusnya menjadi eksistensi terkuat di medan perang, bukan? Tidak heran, Lord Lai Huo dan yang lainnya harus bekerja sama untuk mendapatkan harapan. Tak heran, pertarungannya akan begitu tragis. Dan anak roh api memiliki kemampuan untuk membantu Wang Chen menempatkan Raja Kilin di bawah pengawasan orang-orang ini. Hal ini membuat Wang Chen semakin terkejut secara diam-diam. Itu benar. Nak, dia benar. Sekarang, hanya dia yang memiliki kemampuan ini. Saat Wang Chen menghela nafas, suara Raja Pengobatan terdengar. Ini menegaskan bahwa apa yang dikatakan anak roh api itu tidak salah. Kondisi apa? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bertanya. Setelah kita menjatuhkan Raja Kilin, aku harus menyerahkannya kepada aku. Kata anak roh api langsung. Ini. Mendengar permintaan anak roh api itu, Wang Chen mengerutkan kening. Serahkan pada anak roh api. Ini. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Kalau begitu, bukankah semua manfaat akan diberikan kepada balita roh api? Tentu saja, jika itu terjadi di masa lalu, Wang Chen mungkin tidak akan terlalu keberatan. Bagaimanapun, anak roh api sedang membantu Wang Chen sekarang. Balita roh api itu kuat, dan kekuatan Wang Chen secara alami kuat. Tetapi, Wang Chen memiliki kegunaan lain untuk Raja Kilin. Dia perlu membantu Dongfang Niu Hao. Memikirkan hal ini, Wang Chen ingin menolak. Nak, jangan menolak, bilang iya. Namun, sebelum Wang Chen bisa membuka mulutnya, Yao Wang berkata dengan cemas. Anda mendengar bahwa Yao Wang benar-benar menyetujui anak roh api, Wang Chen semakin terkejut. Raja Yao Wang mungkin membutuhkan Raja Kilin. Namun, dia langsung menyetujui permintaan anak roh api itu. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal ini? Bilang iya, itu benar, kami tidak akan menderita kerugian apapun. Seolah merasakan keraguan Wang Chen, Yao Wang dengan cepat berkata, sekarang bukan waktunya menjelaskan terlalu banyak. Waktu adalah uang. Oke. Merasakan sikap Raja Yao Wang, Wang Chen menyetujui dengan suara yang dalam. He he, bagus, itu kesepakatan. Gaga-gaga. Mendapat jawaban Wang Chen, anak roh api itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Serahkan sisanya padaku. Anda, kendalikan aura Anda dan rilekskan tubuh Anda. Untuk sementara aku akan mengendalikan tubuhmu dan membawamu pergi. Anak roh api itu melanjutkan. Tentu. Mendengar kata-kata anak roh api itu, Wang Chen mengertakan gigi dan setuju. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Memberikan tubuh itu kepada anak roh api. Menahan aura dan jiwanya. Ini hampir seperti menyerahkan kepemimpinan kepada anak roh api. Terlebih lagi, jika anak roh api menyimpan pikiran jahat, Wang Chen pasti akan jatuh ke dalam bahaya yang tak ada habisnya. Namun, pada saat ini, Wang Chen tidak terlalu peduli. Dia percaya pada anak roh api dan raja pengobatan. Menyimpan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mencubit beberapa segel di tangannya dan mendengus dingin. Hua, Hua, Hua. Saat segelnya terjepit, dalam kegelapan, lapisan riak muncul. Dalam sekejap, jiwa Wang Chen menyatu ke dalam dan tian tengahnya. Tubuhnya rileks. Saat berikutnya, Wang Chen merasakan aura panas langsung menyebar secara maksimal. Itu adalah aura yang hampir mendidih. Namun, itu tidak membawa rasa sakit sedikitpun pada Wang Chen. Segera setelah itu, Wang Chen tampaknya menjadi pengamat. Dia bisa dengan jelas melihat tubuhnya bergerak sedikit. Ini bukanlah tindakannya sendiri. Itu pasti anak roh api. Anak roh api memasuki tubuh Wang Chen dan mengendalikan tubuh Wang Chen. He he, tubuh yang sangat bagus. Saya harus bisa sukses. Setelah bergerak beberapa saat, anak roh api itu tertawa. Ayo pergi. Begitu suara itu turun, cahaya dingin muncul di mata anak roh api itu. Astaga! Anak roh api itu terbang dengan bebas di bawah tanah yang gelap. Dalam sekejap mata, Wang Chen merasa telah memasuki magma yang tak terbatas. Magma itu bergulung ke segala arah, dan gelembung-gelembung berjatuhan satu demi satu. Namun, Wang Chen tidak merasakan rasa terbakar dan sakit sedikitpun. Siapakah anak roh api itu? Itu adalah api spiritual inti bumi, Raja Api. Jika Raja seperti itu masih takut pada magma, maka dia tidak perlu hidup. Orang harus tahu di mana Wang Chen menemukan anak roh api di inti mata laut. Bukankah itu dunia magma bawah tanah? Dan anak roh api memakan magma yang tak terbatas. Bisa dibayangkan bahwa magma tidak berarti apa-apa bagi anak roh api. Dengan bantuan anak roh api, Wang Chen dengan cepat mendekati pohon buah kirin di inti magma. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Metode tersembunyi seperti itu menyembunyikan aura dengan mulus, terintegrasi sempurna ke dalam magma. Ini benar-benar sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh anak roh api. Pantas saja King of Medicine tidak mengatakan apapun kali ini. Pantas saja anak roh api memiliki nada yang begitu besar. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam senang. Harapan sudah muncul. Dia bisa merasakan aura kuat dari buah kirin. Seharusnya letaknya dekat dengan tepi buah kirin, bukan. En. Namun, saat Wang Chen semakin dekat ke buah kirin, dengusan dingin yang membingungkan datang. Binatang roh api, yang bertarung dengan yang mulia Lai Huo dan yang lainnya, sepertinya merasa ada yang tidak beres. Di bawah pengepungan banyak ahli, dia memaksakan diri keluar dan menatap dingin ke arah pohon buah kirin di kejauhan. Pandangan sekilas ini sepertinya melihat semua hal di dunia. Pandangan sekilas ini membuat Wang Chen, yang berada di dalam magma, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sepertinya dia merasa auranya telah terkunci. Aneh, tidak ada apa-apa. Namun, segera, auranya menghilang. Di pantai, makhluk roh api, yang sekali lagi terjebak dalam pertempuran kacau, bergumam di dalam hatinya. Sebelumnya, dalam pertarungan, dia sepertinya merasakan sesuatu yang buruk secara samar-samar. Sepertinya ada aura mendekati pohon kirin. Justru karena itulah dia mengamatinya seperti ini. Namun, dalam pengamatannya, dia tidak menemukan ada yang salah. Sialan, kalian semut, minggirlah. Memikirkan hal ini, dia menarik kembali pikirannya dan melihat ke arah para ahli di depannya, sambil meraung. Lusinan ahli di depannya juga membuat mahluk roh api itu merasakan ancaman besar. Meskipun orang-orang ini hanyalah semut di matanya, semut-semut ini tidak lemah. Ketika semua semut bergandengan tangan, kekuatan mereka membuatnya sangat menderita. Terutama salah satu semut kecil, yang memanggilnya Raja Wali bersayap emas, sangat cepat, berulang kali menciptakan niat membunuh. Jika bukan karena kekuatannya, dia takut dia sudah jatuh. Paling tidak, orang ini akan menembus pertahanannya dan diam-diam membunuh jalan menuju Raja Kirin. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diizinkan oleh mahluk roh api. Dia, sudah berapa tahun dia ada? 300 ribu tahun, 500 ribu tahun, atau 1 juta tahun? Dia tidak tahu. Sejak dia memiliki sedikit kesadaran, mahluk roh api telah menjaga sisi ini. Dia menunggu, menunggu Raja Kirin muncul. Setelah menunggu bertahun-tahun, sekarang Raja Kirin telah muncul dan menjadi dewasa, bagaimana dia bisa membiarkan orang luar menyentuhnya? Karena dia memiliki ilusi bahwa tidak ada masalah di bawah magma, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada musuh di depannya. Selama dia ada di sini, orang-orang ini tidak akan bisa mengambil langkah maju. Adapun magmanya. Dia tidak khawatir sama sekali. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia hidup di magma. Tidak ada yang mengetahui magma ini lebih baik dari dia. Kalian semua, pergilah ke neraka. Memikirkan hal ini, mahluk roh api itu meraung, mengaum, dan dengan ganas menyapu semua ahli. Suara pertarungan saat ini tak henti-hentinya. Seluruh dunia sepertinya akan runtuh. Seluruh magma sepertinya akan terbalik. Jika bukan karena penghalang yang dipasang oleh mahluk roh api, tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan. Bahkan Raja Kirin, dia takut kalau itu akan hancur. Ledakan. 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 Suara ledakan tidak ada habisnya. Pertempuran itu sangat sengit. Bunuh dia. Kalau tidak, tidak ada yang akan mendapatkan Raja Kirin. Sial, jangan coba-coba menyembunyikannya lagi. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Melihat mahluk roh api itu mengamuk, para ahli yang terpaksa mundur menjadi cemas. Kekuatan binatang roh api di depan mereka berada di luar imajinasi mereka. Sebelumnya, setiap orang memiliki pemikirannya sendiri dan menyembunyikan kartu asnya. Namun, saat ini, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Mereka semua menyadari satu hal. Jika ini terus berlanjut, mereka lah yang akan mati. Adapun Raja Kirin, mereka hanya bisa menyaksikan mahluk roh api melahap mereka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin para ahli ini tidak merasa cemas. Mereka tidak peduli dan menunjukkan gerakan terkuat mereka. Cahaya bersinar ke segala arah, dan gelombang udara beterbangan kemana-mana. Aura di dunia bawah tanah sangat kuat. Lihatlah penguasa langit kegelapanku. Lihatlah pembunuh iblisku. Lihatlah pembunuhan surgawi misteriusku. Serangkaian raungan terdengar, dan satu demi satu harta karun ditembakkan. Sinar cahaya keluar, dan gelombang-gelombang udara menekan. Pertempuran terakhir dimulai pada saat ini. Dalam suasana yang menyesakan ini, tidak ada yang menyadari bahwa di bawah magma, sesosok tubuh yang tidak mencolok telah mendekati pohon kirin. Suara mendesing. Saat orang-orang ini hendak melancarkan serangan mematikan mereka, ketika pertempuran mencapai klimaksnya, terdengar suara yang tajam. Magmanya menyebar, dan sesosok tubuh berlari keluar dari magma, muncul tepat di depan pohon kirin. Kemudian, di tengah-tengah magma, semua orang memperhatikan bahwa sosok itu mengulurkan tangan dan meraih Raja Kirin. Adegan itu tiba-tiba berubah. 2.455 Udara mengepul, dan bumi berguncang. Saat ini, pertarungan di dunia bawah tanah telah mencapai tahap paling intens. Gelombang panas bergulung, dan mata semua orang memerah. Dalam keadaan seperti itu, tanpa ada yang menyadarinya, dengan bantuan anak roh api, Wang Chen diam-diam telah tiba di depan pohon kirin. Astaga! Tanpa ragu, dia melompat keluar. Wang Chen langsung menemui Raja Kirin. Siapa? Berengsek! Siapa itu? Beraninya! Adegan yang tiba-tiba itu akhirnya menarik perhatian semua orang. Melihat sosok yang muncul di depan pohon kirin, semua ahli yang hadir, termasuk binatang roh api, mau tidak mau melebarkan mata mereka. Berhenti! Bajingan! Jangan pernah memikirkannya! Setelah kaget, semua orang marah dan menjadi gila. Mereka berjuang dengan hidup mereka di sini. Siapa yang mengira seseorang akan menyelinap masuk? Semut rendahan, pergilah ke neraka. Menanggung beban terberat, binatang roh api bahkan lebih marah. Sebenarnya ada seekor semut yang diam-diam bisa tiba di depan pohon kirin di bawah matanya. Tanpa diduga, seseorang berani menyentuh Raja Kirin yang dijaganya. Bagaimana dia bisa menoleransi hal itu? Astaga! Dengan raungan, Fire Spirit Beast langsung meninju. Ledakan! Dalam suara ledakan tersebut, seluruh dunia magma seakan-akan terbalik. Magma tak berujung mulai mengaum. Magma berubah menjadi lapisan gelombang yang mengamuk, menyapu ke arah Wang Chen. Pada saat yang sama, binatang roh api melintas, mengabaikan segalanya dan berlari menuju Wang Chen. Sayangnya, meskipun gelombang api besar ini tampak luar biasa, bagaimana mungkin Wang Chen takut terhadap gelombang tersebut setelah dia bergabung dengan roh api? Berhenti! Merasakan serangan binatang roh api, ada sedikit kecemasan di mata Wang Chen. Desir-desir-desir! Mayatnya diserahkan kepada anak roh api. Menghadapi pemandangan seperti itu, anak roh api dengan cepat memadatkan beberapa rune. Satu demi satu, segel itu terbang menuju Raja Kilin emas. Mengaum! Merasakan segelnya, Raja Kilin mulai meronta. Seperti yang dikatakan Raja Pengobatan, Raja Kilin ini sudah luar biasa dan memiliki kehidupan. Itu adalah buah emas. Itu tampak seperti kilin yang perkasa. Menghadapi segel itu, Raja Kilin ingin menelannya. Sayangnya, bagaimana Raja Kilin bisa bertahan melawan segel ini? Melihat segel itu tidak mampu menahannya, Raja Kilin mulai gemetar hebat. Dia ingin melarikan diri ke dalam magma. Kamu masih ingin pergi? Melihat Raja Kilin hendak melarikan diri, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Raja Kilin masih ingin melarikan diri. Bagaimana bisa Wang Chen membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya? Setelah membentuk segel terakhir, Wang Chen mengatupkan kedua tangannya. Ledakan. Suara tumpul terdengar, dan penghalang dari lima elemen muncul. Bang. Raja Kilin, yang hendak melarikan diri, menabrak penghalang dan bangkit kembali. Kemudian, tanda muncul di tubuh Raja Kilin. Seperti sangkar, dia disegel. Menyimpan. Pada saat ini, Wang Chen melambaikan tangannya dan menahan Raja Kilin di dalam tubuhnya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Melihat Raja Kilin dimasukkan ke dalam tubuh seekor semut, binatang spiritual yang berapi api itu menjadi gila. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dengan mata merah, dia meraung dan meraung. Ledakan. Dalam beberapa langkah, binatang spiritual yang berapi api itu tiba di depan Wang Chen dan melayangkan pukulan. Seberapa kuatkah pukulan ini? Seberapa sombongnya pukulan ini? Di bawah pukulan ini, langit berubah warna. Di bawah pukulan ini, magma meraung dan melonjak. Magma yang tak terbatas, bersama dengan kekuatan pukulan ini, berubah menjadi binatang buas dan bergegas menuju Wang Chen. Enyah. Menghadapi serangan binatang spiritual yang berapi api, merasakan aura yang tak terbatas, wajah Wang Chen berubah. Aura yang sangat kuat. Di bawah pukulan ini, aura yang dilepaskan membuat Wang Chen merasa tercekik. Apakah itu benar-benar ahli dewa surgawi? Dengan auranya yang terkunci, Wang Chen bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Hal ini membuat Wang Chen mengeluh dalam hatinya. Namun, pilihan apa yang dia punya? Yang bisa dia lakukan hanyalah melawan. Memikirkan hal ini, anak spiritual yang berapi api bekerja sama dengan Wang Chen, mengerahkan energi tak terbatas, dan langsung melemparkan tinju kaisar surgawi. Ledakan. Ketika tinju kaisar langit dilempar, langit dan bumi berputar. Lampu merah meledak, membuat seluruh dunia bawah tanah semakin gila dan aneh. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pergi ke neraka. Melihat semut rendahan itu masih ingin melawan, makhluk spiritual berapi api itu meraum dengan wajah ganas. Siapapun yang berani menyentuh Raja Kilin harus mati. Ledakan. Dengan suara gemuruh, tinju binatang spiritual yang berapi api itu bertabrakan dengan tinju kaisar surgawi milik Wang Chen. Terjadi ledakan keras. Seluruh dunia bawah tanah mulai runtuh. Gemuruh. Magma berubah menjadi gelombang besar dan meraum. Sangat kuat. Pada saat yang sama, pada saat ini, wajah Wang Chen berubah drastis. Sungguh kekuatan yang sangat kuat, aura yang menakutkan. Di bawah pukulan ini, Wang Chen hanya merasakan gelombang energi sombong mengalir ke tubuhnya. Gelombang energi ini secara tidak sengaja menghancurkan tubuh Wang Chen. Gelombang energi ini membawa gelombang panas yang tiada habisnya. Jika Wang Chen tidak buru-buru mengerahkan pohon api untuk melawan, tubuhnya akan meleleh sebelum dampak gelombang energi ini. Engah, engah, engah. Saat dia membuka mulutnya, darah muncrat. Wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi pucat. Astaga! Kabut darah memenuhi udara, dan hujan darah membubung ke langit. Saat ini, lengan Wang Chen langsung meledak. Ledakan. Di saat yang sama, tubuh Wang Chen hampir roboh. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang mundur dengan ganas. Pada saat ini, penglihatan Wang Chen hampir menjadi hitam, dan dia langsung pingsan. Ini benar-benar sebuah pukulan telak. Ini adalah kekuatan dari binatang roh api. Alam ilahi masih berada pada ketinggian yang tidak dapat dijangkau oleh Wang Chen. Di hadapan ahli seperti itu, Wang Chen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di bawah pukulan ini, Wang Chen hampir mati. Bahkan saat ini, dengan satu nafas tersisa, Wang Chen hampir seperti anak panah di akhir penerbangannya. Lengannya melayang, dan tulang di sekujur tubuhnya hampir semuanya hancur. Pergi. Namun, Wang Chen tidak bisa menyerah. Dia mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit yang hampir merobek. Dengan bantuan dampak ini, Wang Chen langsung terjun ke magma. Astaga. Pada saat ini, peran anak roh api semakin terlihat jelas. Dengan bantuan anak roh api, saat dia memasuki magma, sosok Wang Chen melarikan diri kekejauhan dengan kecepatan yang menakutkan. Saat ini, anak roh api berperan di sini. Anak roh api, raja segala api. Dengan kemampuannya, bukankah dia seperti ikan di air di magma ini? Kecepatan Wang Chen bahkan lebih mengerikan daripada di darat. Masih ingin pergi. Ukulan itu tidak membunuh Wang Chen. Melihat Wang Chen melarikan diri ke magma, dan dalam sekejap mata, dia bergegas kekejauhan. Wajah binatang roh api berubah. Aku akan membunuhmu. Di tengah gemuruh, binatang roh api sepertinya menjadi gila. Matanya merah, dan dia dengan marah meninju magma tersebut. Ledakan. 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 Seluruh bumi berguncang. Magma yang tak terbatas diangkat ke langit dan kemudian ditaburkan. Namun, gerakan binatang roh api ini tidak ada gunanya. Karena ora Wang Chen telah menyatu ke dalam magma saat ini, dan dia tidak dapat lagi mendeteksinya. Hampir mustahil untuk mengejarnya. Anak roh api dengan sempurna menutupi aura Wang Chen dan bergabung dengan magma. Hal ini membuat binatang roh api merasa seolah-olah dia buta. Bajingan. Itu adalah anak dengan harta karun labu. Sial. Itu dia. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Saat binatang roh api berada dalam hirup pikuk, para ahli yang hadir juga menjadi gila. Mereka telah menyaksikan Wang Chen melarikan diri bersama Raja Kilin di depan mata mereka. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Ini hanyalah tamparan di wajah. Di hadapan begitu banyak ahli, Wang Chen telah mengambil harta yang diperjuangkan semua orang. Ini, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Terlebih lagi, Raja Kilin adalah sesuatu yang ingin mereka dapatkan. Demi hal ini, banyak ahli yang hadir bahkan keluar dari pengasingan dan melepaskan pengasingan mereka. Untuk buah kilin, mereka telah bertarung dengan binatang roh api tingkat dewa surgawi. Sebelumnya, bahkan ada beberapa ahli yang telah jatuh ke tangan binatang roh api. Sekarang, semuanya telah menjadi hadiah untuk orang lain. Wang Chen diam-diam telah bergerak. Bagaimana para ahli ini bisa menerima begitu saja? Memikirkan hal ini, melihat magma, wajah mereka jelek, dan mereka ingin mengejarnya. Semut rendahan, kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Namun, ketika orang-orang ini sadar dan ingin mengejar Wang Chen, semuanya sudah terlambat. Wang Chen telah menghilang, meninggalkan binatang roh api yang marah. Melihat para ahli di hadapannya, wajah binatang roh api berubah menjadi mengerikan. Membunuh. 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 Pada saat ini, niat membunuh binatang roh api melonjak ke langit. Orang harus tahu bahwa binatang roh api telah menunggu kemunculan Raja Kilin sejak dia dilahirkan. Selama dia memakan Raja Kilin, dia akan mampu mencapai kesempurnaan dan memperoleh transformasi yang luar biasa. Untuk hari ini, dia telah menunggu selama ratusan ribu tahun. Selama bertahun-tahun, dia terus-menerus disiksa. Hanya untuk hari ini. Hanya untuk Raja Kilin. Sekarang, saat dia akan berhasil, Raja Kilin telah dibawa pergi oleh seseorang. Bagaimana mungkin binatang roh api tidak menjadi gila? Dia telah kehilangan rasionalitasnya. Itu semua karena semut-semut ini. Jika bukan karena mereka, semut rendahan itu tidak akan bisa memanfaatkan situasi ini. Jika bukan karena orang-orang ini, bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan semut rendahan itu? Pada saat ini, bagi binatang roh api, tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini adalah teman semut rendahan itu. Ini adalah rencana mereka. Menggunakan ahli yang tak terbatas untuk mengalihkan energinya, maka semut rendahan itu menggunakan metode aneh untuk bergabung ke dalam magma dan mencuri buahnya. Semua orang ini adalah orang berdosa. Wang Chen sudah melarikan diri. Fire Spirit Beast bahkan tidak dapat menemukan Wang Chen dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada orang-orang di depannya ini. Matanya berkedip-kedip dengan lampu merah, dan tubuhnya dikelilingi oleh niat membunuh. Pada saat ini, binatang roh api itu seperti iblis. Saat dia meraung, dia menyerang para ahli yang akan membunuh Wang Chen. 2456 Semut, aku akan membunuh kalian semua. Binatang spiritual berapi api, yang menganggap semua ahli yang hadir sebagai teman Wang Chen, mengamuk seperti iblis. Dia meraung dan menyerang para ahli ini, melampiaskan semua kemarahan di hatinya pada mereka. Mati! Dengan raungan dingin, Firis spiritual bis mengulurkan tangannya dan meraih ahli Pikpure Sun di depan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dikendalikan. Astaga! Pada saat berikutnya, binatang spiritual berapi api mengerahkan kekuatan dan darah muncrat. Ahli puncak matahari murni ini sebenarnya terbelah menjadi dua tanpa ada ruang untuk perlawanan. Bahkan jiwa spiritualnya ditelan oleh binatang spiritual api. Dalam sekejap mata, Firis spiritual bis telah membunuh ahli Pikpure Sun dalam satu gerakan. Kekuatan ini menyebabkan banyak ahli yang mengejarnya menghirup udara dingin. Aku akan membunuh kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Membunuh satu orang masih jauh dari meredakan kemarahan Firis spiritual bis. Dengan suara gemuruh, ia menyerang orang kedua. Dibandingkan dengan hilangnya Raja Kilin, bahkan jika dia membunuh semua orang yang hadir, itu tidak akan cukup bagi binatang spiritual api untuk melampiaskan kemarahannya. Membunuh! 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 Dengan mata merah, Firis spiritual bis meraung dengan ganas. Ledakan! 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 Ledakan bergema terus-menerus. Kali ini, gaya bertarung Firis spiritual bis sangat gila. Seolah-olah ia tidak peduli dengan kehidupannya. Ia tidak melawan sama sekali dan bahkan menanggung bahaya terluka parah hanya untuk membunuh musuh. Puff puff puff! Darah muncrat, jeritan memenuhi udara, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Dalam keadaan seperti itu, Firis spiritual bis membunuh empat orang lainnya dalam sekejap mata. Di antara empat orang ini, tiga orang telah mencapai puncak matahari murni dan satu orang telah mencapai matahari murni akhir. Namun, di depan Firis spiritual bis yang gila itu, mereka tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Setelah membunuh para ahli satu demi satu, Firis spiritual bis memasuki mode mengamuk. Bertarung tanpa mempedulikan nyawanya menyebabkan dia menderita banyak serangan. Dalam sekejap, rasa sakitnya menyebar, menyebabkan binatang spiritual api itu mengaum dengan ganas. Dia sudah gila. Tidak baik, brengsek, orang ini gila. Bajingan, dia ingin binasa bersama kita. Binatang buas akan selalu menjadi binatang buas. Mengapa kamu menyeret kami untuk bertarung sampai mati? Bocah terkutuk itu, dia mencuri buah kirin dan menyebabkan kita disangka teman-temannya. Makhluk roh api tidak akan membiarkan kita pergi. Akhirnya, setelah binatang roh api membunuh dua orang lagi, wajah semua orang menjadi jelek. Mereka semua menyadari masalah di mata mereka. Berlari. Melihat situasinya semakin tidak terkendali, seorang ahli akhirnya mengertakan gigi dan mengambil keputusan. Meski tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Itu karena binatang roh api sudah gila. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan mati. Raja Kilin sudah tidak ada lagi di sini, jadi apa gunanya tinggal di sini dan menunggu kematian? Dengan pemikiran ini, salah satu ahli meninggalkan daerah tersebut. Pergi. Melihat beberapa orang pergi, semakin banyak orang mulai ragu. Binatang roh api itu terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Setelah orang pertama lolos, ada orang kedua, dan orang ketiga. Jika salah satu dari pembangkit tenaga listrik ini memiliki kekuatan, mereka akan menarik diri dan diam-diam mengambil buah kirin biasa, bersiap untuk melarikan diri. Raja Kilin telah tiada, tetapi buah kirin juga merupakan obat suci. Bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Setiap bagian yang bisa mereka peroleh lebih baik. Pembangkit tenaga listrik ini tidak mau melakukan perjalanan yang sia-sia. Dalam keadaan seperti itu, pembangkit tenaga listrik mundur satu per satu, menyebabkan situasi kehilangan keseimbangan seketika. Cerita naik dan turun saat darah segar menyembur terus-menerus. Dunia bawah tanah ini sangat berdarah. Sialan, Yan Chen, kamu benar-benar meninggalkan kekacauan. Melihat pemandangan seperti itu, Chen Hai, yang melarikan diri dalam keadaan menyesal, juga memasang ekspresi jelek. Raja Kilin, tujuannya kali ini juga adalah Raja Kilin. Rencananya mirip dengan rencana Wang Chen. Dia ingin meminjam kecepatan mutlak Raja Wali bersayap emas untuk secara diam-diam menyingkirkan Raja Kilin. Sebelumnya, dia bahkan akan sukses. Jika bukan karena halangan dari binatang roh api, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Setelah dihalangi beberapa kali, Chen Hai bahkan memikirkan cara untuk menghadapinya. Selama dia punya waktu untuk menyeduh secangkir teh. Pada saat itu, dia pasti bisa menggunakan kecepatan Raja Wali bersayap emas untuk menerobos pertahanan dan mencuri Raja Kilin. Namun, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Siapa yang mengira Yan Chen akan memimpin? Dia mengambil Raja Kilin dulu. Ini benar-benar merusak rencana Chen Hai. Dan sekarang, Chen Hai telah jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Jika bukan karena kecepatan mutlak Raja Wali bersayap emas, dia pasti sudah mati berkali-kali lipat. Berengsek, ayo pergi. Melihat situasinya sedang runtuh, Chen Hai hanya bisa mengertakkan gigi dan membuat keputusan ini. Melihat buah kilin terakhir di kejauhan, Chen Hai mengendarai Raja Wali bersayap emas dan terbang melewati binatang roh api, langsung menuju buah kilin terakhir. Ini adalah sesuatu yang dia tidak punya pilihan. Namun, kali ini, Chen Hai tidak menemui hambatan apapun. Setelah kehilangan Raja Kilin, binatang roh api tidak lagi bertahan di belakang. Ia hanya ingin membunuh. Binatang roh api menyerah pada kecepatan Raja Wali bersayap emas. Astaga! Astaga! Dalam keadaan seperti itu, Raja Wali bersayap emas menjerit panjang dan terbang melewati binatang roh api. Ia menyerbu ke depan pohon kilin dan mengambil buah kilin terakhir. Dengan sekilas sosoknya, ia terbang langsung ke langit. Saat pembangkit tenaga listrik pergi satu per satu, orang-orang yang tertinggal yang tidak dapat melarikan diri mulai putus asa. Yan Chen! Ini adalah nama yang dibenci orang sampai mati. Wuss! Di dunia bawah tanah magma, ketika situasinya tidak terkendali, Wang Chen telah melarikan diri ke bagian terdalam magma. Menatap gelombang panas yang tak terbatas, Wang Chen menyeret tubuhnya yang berada di ambang kehancuran dengan bantuan Fire Spirit Beast. Raja Pengobatan! Ketika dia sampai di tepi magma, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Mengerti! Raja Pengobatan muncul ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Pada saat berikutnya, jimat itu muncul, dan Wang Chen langsung memasuki dunia bawah tanah tanpa batas. Dengan bantuan Raja Pengobatan, Wang Chen menggunakan teknik pelarian dari bumi untuk melarikan diri ke kejauhan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan luka di tubuhnya. Saat darah mengalir, tubuh Wang Chen menjadi semakin lemah. Namun, dia tidak berani berhenti. Dia tidak tahu kapan binatang roh api akan menyusulnya. Baru setelah tubuh Wang Chen begitu lemah sehingga dia pingsan dan kehilangan kesadaran terakhirnya, dia akhirnya berhenti. Ah! Ria tercelah, aku akan membunuhmu. Temukan dia, temukan bocah nakal dengan harta karun itu, aku akan mencabik-cabiknya. Jika aku tidak membunuh anak ini, aku bersumpah tidak akan berhenti. Siapapun yang bisa menemukan anak ini, aku akan menawarkan senjata suci sebagai hadiah. Saat Wang Chen tidak sadarkan diri, orang-orang di Gunung Wancui berada dalam hirup pikuk. Setelah lolos dari krisis, para ahli yang masih hidup mengertakkan gigi saat ini. Mereka belum pernah merasa begitu terhina, begitu malu, dan begitu sedih. Saat ini, mereka, para ahli yang tinggi dan perkasa, benar-benar dimanfaatkan oleh orang lain. Ini tidak bisa ditoleransi. Ini menginjak-injak martabat mereka. Memikirkan anak dengan harta karun labu hitam, semua orang menjadi gila. Pada saat ini, jika bukan karena kecerdasan orang-orang ini, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke tangan binatang roh api. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, bagaimana orang-orang ini bisa membiarkannya begitu saja? Setelah melarikan diri dari bahaya, para ahli meraum dan mengaum. Seluruh Gunung Wancui memulai pengejaran besar-besaran. Bahkan jika mereka harus mencari di setiap sudut dan menggali tanah setinggi tiga kaki, mereka harus menemukan anak yang terpaksa melakukannya. Jika mereka tidak membunuhnya, siapa yang akan puas? Apalagi mereka harus menemukan pria tercelah itu. Harta karunnya, Raja Kilin, para ahli ini pasti tidak akan menyerah dalam hal ini. Dalam keadaan seperti itu, seluruh Gunung Wancui menjadi hidup. Pengejaran besar dimulai pada hari ini. Dalam kegelapan, Wang Chen tidak tahu sudah berapa lama dia tidur. Ketika dia sadar kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Nyeri. Rasa sakit yang tak terbatas, pada saat ini, menyebar ke seluruh tubuh Wang Chen. Hanya pada saat ini, perlahan memancarkan jejak aura dingin, yang sepertinya membuat Wang Chen merasa sedikit lebih baik. Jejak aura dingin ini, saat ini sedang menghilangkan rasa sakit di tubuh Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen merasa sulit untuk membuka matanya. Hampir menghabiskan seluruh energi di tubuhnya, Wang Chen akhirnya membuka matanya. Apa yang masuk ke matanya masih hitam pekat. Selain rasa sakit, yang ia rasakan adalah dingin dan lembab yang membuatnya merasa lebih nyaman. Nak, kamu sudah bangun. Merasakan bahwa Wang Chen telah bangun, sebuah suara gembira datang dari sampingnya. Itu adalah sosok Pilking. Chen, bagaimana kabarmu? Lalu, terdengar suara khawatir Raja Kalajengking. Mendengar suara keduanya, Wang Chen perlahan-lahan sadar. Pikirannya, baru kemudian, menjadi jelas. Kami, melarikan diri. Menahan rasa sakitnya, Wang Chen buru-buru bertanya. Kami melarikan diri. Raja Pil dengan cepat berkata. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi bangga, Hehe, kamu pikir aku ini siapa? Setelah memasuki bawah tanah ini, tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia ingin menangkap kita. Mustahil. Fiuh. Mendengar kata-kata Pilking, Wang Chen menghela nafas panjang. Bahayanya sudah berakhir. Mereka melarikan diri. Hal ini membuat Wang Chen akhirnya rileks. Memikirkan adegan sebelum dia pingsan, bahkan pada saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kali ini, dia benar-benar mengeluarkan cesnat dari api, bahayanya tidak terbatas. Yang satu ceroboh, yang satu sial, dan dia bahkan mungkin mati. Jika bukan karena bantuan anak roh api, jika bukan karena nada baik hati Wang Chen, dia pasti sudah mati sekarang, bukan? Kekuatan binatang roh api itu terlalu kuat. Tingkat Dewa Surgawi. Di depannya, Wang Chen benar-benar merasa bahwa dia hanyalah seekor semut, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Jika bukan karena urgensi pada saat itu, binatang roh api tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu, saya khawatir. Wang Chen akan tamat, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam masih takut. Di masa depan, lebih baik tidak melakukan hal seperti ini. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan setiap saat. 2457 Sekarang, di mana tempat ini? Menarik pikirannya, Wang Chen memandang Raja Kalajengking Bai Jiang dan Raja Pengobatan di sampingnya dan bertanya. Dua bawah tanah. Saya meminta Raja Kalajengking untuk membantu saya membukanya. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Raja Pengobatan dengan cepat berkata. Tempat ini seribu meter di atas tanah. Aku menyiapkan formasi untuk menyembunyikan auranya. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi, sangat mustahil untuk menemukan tempat ini dalam waktu singkat. Raja Kalajengking menambahkan. Sebelumnya, Wang Chen berlari jauh-jauh. Namun, cedera seriusnya membuat Wang Chen tidak mampu bertahan sampai akhir. Dia pingsan. Untungnya, saat itu, mereka sudah menggali jarak jauh dan lolos dari bahaya. Kalau tidak, saya khawatir itu masih berbahaya. Dan berpikir untuk keluar dari bahaya, melihat situasi Wang Chen tidak baik, raja pengobatan tidak terlalu peduli. Dia menemukan raja Kalajengking, dan keduanya bekerja sama untuk membuka gua di bawah tanah ini, membiarkan Wang Chen beristirahat di sini. Selain itu, dengan bantuan raja pengobatan, yin ki bawah tanah ditarik. Cedera Wang Chen sangat serius, tetapi yin ki bawah tanah dapat meringankan segalanya. Di masa lalu, yin ki bawah tanah adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh para pejuang. Namun, sekarang itu telah menjadi sedotan penyelamat hidup Wang Chen. Justru karena inilah Wang Chen bisa bangun saat ini. Jika tidak, saya khawatir Wang Chen tidak dapat bertahan lagi. Mendengar perkataan Raja Kalajengking, Wang Chen kemudian mengetahui keseluruhan cerita. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Binatang roh api itu sangat kuat. Dengan satu gerakan, Wang Chen terluka parah, lengannya patah, tulang di sekujur tubuhnya hampir patah, dan organ dalamnya hampir hancur. Mampu bertahan dengan cedera seperti itu sudah merupakan hal yang sangat mengejutkan. Terlebih lagi, masih ada magma bawah tanah. Itu benar. Dengan bantuan anak roh api, Wang Chen terintegrasi sempurna ke dalam magma. Namun, anak roh api juga terluka parah saat menghadapi serangan binatang roh api. Saat melarikan diri, ia tidak lagi mampu melindungi tubuh Wang Chen dengan sempurna. Terluka parah, tubuh Wang Chen juga dirusak oleh magma. Ini membuat Wang Chen semakin terluka. Luka-lukanya tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak menghela nafas? Kali ini, dia benar-benar melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Jika bukan karena Raja Pengobatan dan Raja Kalajengking, apakah Wang Chen masih hidup? Di mana anak roh api itu? Setelah menghela nafas, Wang Chen dengan cepat bertanya. Hei hei, orang itu terluka parah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yao Wang berkata dengan sombong. Dia tidak berhubungan baik dengan anak roh api. Jika bukan karena Raja Kilin, mereka tidak akan bekerja sama. Sekarang setelah anak roh api itu terluka, Raja Pengobatan tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengejeknya. Menghadapi sikap Raja Pengobatan, Wang Chen juga tersenyum pahit. Namun, dari kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen dapat mendengar bahwa anak roh api itu seharusnya baik-baik saja. Ini adalah hasil terbaik. Wang Chen tidak ingin kehilangan anak roh api itu. Ini adalah objek spiritual langit dan bumi yang sangat membantu budidayanya. Jika dia kehilangannya, bagaimana momentum api mengamuk Wang Chen bisa begitu mulus? Bagaimana dengan Raja Kilin? Setelah mengetahui situasi anak roh api, Wang Chen dengan cepat bertanya. Napasnya menjadi sedikit berat. Raja Kilin. Bagaimanapun, Wang Chen telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Ini adalah sesuatu yang ingin diperjuangkan oleh semua orang kuat. Ini adalah sesuatu yang ingin didapatkan oleh makhluk roh api. Dan sekarang, itu berada di tangan Wang Chen. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak penasaran dengan keberadaan seperti apa Raja Kilin ini? Pada saat itu, bagaimana anak roh api menghadapi Raja Kilin? Itu ada di dantianmu. Hanya saja ia dipenjara oleh anak roh api. Sebelum anak roh api bangun, kita tidak bisa menghancurkan penjara dengan gegabuh. Hal itu mengerikan. Kita tetap harus berhati-hati. Mendengar Wang Chen menyebut Raja Kilin, Raja Pengobatan segera berkata. Kemudian, setelah jeda, dia menambahkan, lagi pula, cederamu juga sangat serius sekarang. Anda masih perlu pulih secepat mungkin. Ada banyak musuh di luar, saya khawatir kita tidak bisa bersembunyi lama-lama di sini. Raja Kilin, belum terlambat untuk menanganinya setelah cederamu pulih. Sekarang cedera Wang Chen sangat serius, Raja Pengobatan tentu berharap Wang Chen akan pulih secepatnya dan memulihkan kekuatannya. Baiklah. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen menganggup dan berkata langsung. Begitu dia mengatakan itu, dia melihat ke dalam. Tak perlu dikatakan lagi, lukanya ada di matanya. Dalam dantiannya, Wang Chen benar-benar merasakan aura anak roh api dan juga melihat buah emas yang tersegel di sebelah pohon api yang mengamuk. Hal ini membuat Wang Chen rileks. Aku akan pulih secepatnya. Kalian berdua melindungiku. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung berkata kepada Raja Pengobatan dan Raja Kalajengking. Begitu dia mengatakan itu, tanpa ragu-ragu, Wang Chen dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Hua Hua Hua. Di dalam gua bawah tanah, energi melonjak. Energi kekacauan yang tak ada habisnya diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Kekuatan bintang juga dipadatkan oleh Wang Chen sedikit demi sedikit. Dengan bantuan energi ini, Wang Chen mengoperasikan star body tempering. KKK. Dengan kondensasi energi, lengan Wang Chen yang patah mulai beregenerasi. Organ dalam Wang Chen yang hancur juga mulai pulih dengan cepat. Dengan star body tempering yang kuat, tubuh Wang Chen pulih setiap detik. Kecepatan pemulihan seperti itu sungguh luar biasa. Fiu. Setelah seharian penuh, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Saat ini, wajah Wang Chen masih sedikit pucat, tetapi lukanya hampir sembuh. Setelah periode paling berbahaya berlalu, Wang Chen secara bertahap memperlambat kecepatan kultivasinya. Setelah hari berikutnya, luka Wang Chen sembuh total. Saat ini, kekuatan Wang Chen juga telah pulih ke puncaknya. Saat itulah Wang Chen membuka matanya. Nak, apa kabar? Melihat Wang Chen membuka matanya, Raja Pengobatan yang menjaganya buru-buru bertanya dengan cemas. Aku sudah pulih, cedera saya baik-baik saja, dan kekuatan saya telah pulih. Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. He he, bagus sekali, kamu benar-benar anak yang menentang surga. Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Pengobatan menyeringai. Raja Pengobatan tidak bisa tidak mengagumi Wang Chen karena mampu pulih sepenuhnya dari cedera seperti itu dalam dua hari. Prajurit biasa, bahkan jika mereka adalah prajurit yang murni yang kuat, tidak akan dapat pulih dari cedera seperti itu tanpa setidaknya delapan hingga sepuluh hari. Adapun mereka yang belum memasuki kondisi yang murni. Dengan luka seperti itu, mereka pasti sudah lama mati, bukan? Tapi Wang Chen pulih begitu cepat. Ini adalah gelar Wang Chen yang menantang surga. Melihat Wang Chen tidak lagi dalam bahaya, Raja Pengobatan tidak bisa menahan nafas panjang. Nah, sekarang, kita harus memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Raja Pengobatan buru-buru berkata, Mengapa? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah dia ketahuan? Berpikir bahwa keberadaannya telah terungkap, hati Wang Chen tidak bisa menahan ketegangan. Wang Chen tahu betapa gentingnya situasinya saat ini. Jangan bicara tentang pengejaran Gunung Sainte, jangan bicara tentang pengejaran Geng Naga Beracun. Tapi berapa banyak orang yang mengejarnya di luar sana. Labu pembunuh dewa yang ada padanya sudah cukup untuk menarik pengejaran tanpa akhir terhadap Wang Chen. Sekarang, dia bahkan telah mendapatkan Raja Kilin. Berita ini mungkin sudah menyebar luas. Dalam keadaan seperti itu, jumlah orang yang mengejar Wang Chen pasti akan meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen menegang dan dia mengerang dalam hati. Ini benar-benar dikepung di semua sisi dan disergap di semua sisi. Ini bukanlah benua Tian Suan. Jika itu adalah benua Tian Suan, tidak peduli berapa banyak prajurit yang mengejarnya, jika Wang Chen ingin melarikan diri dan melindungi hidupnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi ini adalah medan perang. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya di sini, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan benua Tian Suan. Di sini, bahkan ada banyak ahli yang bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh Wang Chen. Misalnya, para ahli seperti Lord Lai Huo hari itu. Orang-orang ini bergabung untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui betapa berbahayanya hal ini? Identitas terungkap, tidak terlalu. Tapi tempat ini tidak bisa disembunyikan lama-lama. Saat ini, sudah ada orang yang menelusuri tempat ini. Saya hanya takut para ahli akan muncul dan menemukan kita. Pil Raja menghela nafas. Sudah tiga hari sejak Raja Kilin dirampok. Wang Chen tidak sadarkan diri selama sehari dan pulih selama dua hari. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam tiga hari ini. Misalnya, setelah Wang Chen melarikan diri, fire spiritual bis terbunuh. Misalnya, mereka yang kabur hari itu menyebarkan berita. Misalnya, para ahli yang sedang menyergap menunggu untuk membunuh Wang Chen. Orang-orang ini sudah mulai bergerak. Apalagi dari segala penjuru, banyak ahli yang mendengar kabar tersebut dan bergegas menuju Gunung Seribu Cui ini. Sekarang, di dalam gunung ini, para ahli bisa dilihat di mana-mana. Dalam pencarian seperti itu, bahkan Raja Pengobatan tidak akan bisa membantu Wang Chen sepenuhnya menyembunyikan auranya jika dia bertemu dengan seniman bela diri yang kuat. Dua bawah tanah ini cepat atau lambat akan ditemukan. Sekarang, prioritas utama Wang Chen adalah melarikan diri dari pengepungan sesegera mungkin, menemukan tempat yang aman, membangunkan anak spiritual api, melepaskan segel Raja Kilin, mendapatkan kesempatan dan melangkah ke level yang murni. Justru karena ini, Pilking tidak sabar untuk pindah ke tempat lain. Tentu saja, ada alasan lain, dan itu adalah Raja Kilin. Ini bukan tempat untuk melepas segelnya. Pilking menambahkan. Raja Kilin, ini juga alasan mengapa Pilking tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Raja Kilin sekarang telah disegel. Namun, tidak ada keraguan bahwa Wang Chen akan membuka segelnya. Tapi di gua bawah tanah ini, hal itu mustahil. Setelah segel Raja Kilin dilepas, auranya akan menyebar dan mudah dideteksi. Menghapus segel di sini sama saja dengan bunuh diri. Belum lagi pembangkit tenaga listrik, bahkan binatang roh api yang mengamuk akan mengejar mereka. Saat itu, Wang Chen pasti akan mati. Dia harus mencari tempat yang lebih aman dan tersembunyi untuk melakukan ini. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Wang Chen ingin pergi. Baiklah. Mendengar kata-kata Pilking, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Dia tahu ini adalah situasi yang berbahaya. Untungnya, mereka belum ditemukan. Artinya, masih ada peluang. 2458. Boom. Kurang dari sehari setelah Wang Chen pergi, suara gemuruh keras terdengar. Seluruh tanah berguncang. Asap tebal mengepul dan tanah runtuh. Dalam sekejap mata, sebuah lubang besar muncul antara langit dan bumi. Benar saja, orang terkutuk itu bersembunyi di sini. Ketika asap tebal menghilang, melihat ke lubang di depannya, seorang lelaki tua mengumpat dengan ekspresi jelek. Itu benar. Bukankah ini tempat di mana Wang Chen memulihkan diri selama beberapa hari terakhir? Seperti yang diharapkan oleh Raja Pengobatan, dia segera ditemukan. Orang tua berambut putih itu sangat kuat. Namun, melihat gua yang kosong, wajah lelaki tua itu sangat muram. Lukanya tidak bisa disembuhkan di sini. Mencari. Temukan dia dengan benar. Jika kamu tidak dapat menemukannya, aku ingin kalian semua mati. Melihat beberapa pria parubaya di sampingnya, lelaki tua itu mendengus keras. Mendengar perkataan lelaki tua itu, wajah beberapa pria parubaya itu langsung menjadi pucat. Iya. Kemudian, mereka merespons dan buru-buru mengejar Wang Chen. Hari itu, gunung Wan Cui menjadi semakin semarak. Ketika semakin banyak elit bergegas, gunung yang biasanya jarang penduduknya. Wan Cui kini menjadi sangat hidup. Boom. Larut malam, suara gemuruh lagi terdengar. Seluruh gunung Wan Cui tampak bergetar. Astaga. Di tengah suara gemuruh, sesosok tubuh bergegas ke langit, bergegas keluar dari debu yang tak berujung. Haha, nak, mari kita lihat di mana kamu bisa lari kali ini. Melihat sosok itu bergegas keluar, terdengar tawa dingin. Bukankah ini orang tua yang menemukan petunjuk tentang Wang Chen hari ini? Bukankah orang yang dipaksa keluar dari tanah olehnya adalah Wang Chen? Melihat Wang Chen akhirnya muncul, jejak kegilaan dan kegembiraan muncul di mata lelaki tua itu. Tiga hari, hampir empat hari. Setelah lama mencari, akhirnya dia menemukan semut rendahan itu. Orang yang memiliki harta langka dan mengambil Raja Kilin. Mati. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu meraung dan langsung menyerang Wang Chen. Boom. Kedua tangannya ditinju dan angin dari tinjunya melebar. Angin puyuh yang mengerikan berputar-putar dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Langit dan bumi terdistorsi, dan semua makhluk hidup musnah. Ukulan ini berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi saat langsung menuju ke arah Wang Chen. Berengsek. Merasakan hembusan angin yang menakutkan, wajah Wang Chen menjadi gelap. Dia masih ditemukan. Pagi ini, dengan bantuan Raja Pengobatan, Wang Chen dan Raja Kalajengking dengan cepat melarikan diri dari tempat mereka memulihkan luka-luka mereka. Meski begitu, Wang Chen tetap ditemukan. Orang tua di depannya sepertinya memiliki kemampuan aneh yang memungkinkan dia mendeteksi semua aura yang tersembunyi di bawah tanah. Pada saat itu, pukulan lelaki tua itu membuat Wang Chen lebih mengerti. Kekuatan bumi yang tebal. Orang tua di depannya mengembangkan kekuatan bumi yang kuat. Tidak heran dia bisa menemukan petunjuk tentang dia. Jika tidak, dengan kekuatan Raja Pengobatan, hampir mustahil untuk menemukan Wang Chen bahkan jika seseorang berada pada tahap yang murni sempurna dan belum mengembangkan kekuatan bumi tebal yang kuat. Melihat tidak ada tempat untuk melarikan diri, wajah Wang Chen menjadi gelap saat dia menghadapi serangan lelaki tua itu. Enyah. Tidak dapat melarikan diri, Wang Chen tidak punya pilihan lain. Tinju Kaisar Surgawi meledak dan dia mencoba memblokirnya. Ledakan. Dalam sekejap mata, gelombang udara meledak. Lampu merah menyebar. Sepanjang malam tampak terang benderang. Noda merah tua itu tampak sangat aneh di malam ini. Di bawah kekuatan penuh Wang Chen, Tinju Kaisar Surgawi menyapu angin Tinju yang mengerikan dan menuju ke arah lelaki tua itu untuk memblokirnya. Bang. Dalam sekejap mata, gerakan keduanya bertabrakan dengan hebat. Gemuruh. Di bawah kekuatan yang sangat besar, suara gemuruh tidak ada habisnya. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan suara samar patah tulang terdengar. Of. Wajahnya menjadi pucat. Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Dengan pukulan ini, Wang Chen bisa merasakan kekuatan mengerikan lawannya. Kekuatan yang kuat, setidaknya ini adalah seorang ahli di tahap puncak murni yang. Dia bahkan telah mencapai kesempurnaan luar biasa dari tahap yang murni. Selain itu, kekuatan tanah tebal lima elemen miliknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wang Chen, yang baru saja memasuki tahap kedua. Wang Chen tidak memiliki kekuatan untuk menahan pukulan ini. Daging dan darahnya beterbangan kemana-mana. Tulang-tulang di tubuhnya hampir patah lagi. Lukanya yang baru saja pulih menjadi serius kembali. Saat dia memuntahkan darah, sosok Wang Chen mundur ke belakang. Bajingan. Menahan rasa sakit yang menyayat hati, mata Wang Chen menjadi sangat tidak sedap dipandang. Seperti yang dikatakan hantian, Wang Chen, yang belum mencapai tahap murni yang, seperti seekor semut di medan perang ini. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya. Ahli manapun di medan perang bisa mengambil nyawanya. Apa yang membuat Wang Chen pusing adalah dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari para ahli ini. Munculnya kekuatan lima elemen yang kuat telah mengubah keuntungan terbesar Wang Chen di benua langit yang mendalam menjadi abu. Pergi. Meskipun dia tidak mau, saat ini, Wang Chen tidak punya pilihan lain. Jika dia tetap tinggal, dia pasti akan mati. Berlari. Satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri. Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen dengan paksa membalikkan tubuhnya sambil menahan rasa sakit yang merobek dan luka serius. Saat dia terpesona, dia menggunakan langkah peledak untuk melarikan diri. Berdebar. 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 Menggabungkan teknik tubuh mengejar bulan dan tarian iblis surgawi, langkah peledaknya sangat cepat. Hanya dalam beberapa langkah, Wang Chen telah menempuh perjalanan 10 ribu meter. Kekuatan kayu hidup. Kemudian, sambil mendengus dingin, Wang Chen dengan cepat mengumpulkan kekuatan kayu hidup. Angin. Dengan menggunakan kekuatan kayu hidup, Wang Chen sepenuhnya menampilkan keistimewaan kekuatan kayu hidup. Di bawah infus vital wood force, kecepatan Wang Chen meningkat lebih dari sedikit dalam sekejap. Sebuah bayangan melintas, dan seluruh tubuh Wang Chen tampak menyatu dengan langit dan bumi. Kecepatan itu sangat cepat. Sangat cepat. Anak yang aneh. Melihat Wang Chen benar-benar menderita luka-lukanya dan melarikan diri jauh, tetua berambut putih yang mengejar Wang Chen mengerutkan kening. Di level berapa dia berada? Selama pertarungan, dia tidak bisa melihat kekuatan Wang Chen. Dia jelas adalah orang yang belum memasuki negara bagian yang murni. Orang seperti itu tidak berbeda dengan semut di medan perang. Namun, yang mengejutkan adalah semut tersebut benar-benar menguasai kekuatan lima elemen. Bukan dalam keadaan yang murni, namun memiliki kekuatan lima elemen membuat sesepuh diam-diam berseru. Terlebih lagi, kecepatan Wang Chen membuat tetua itu memandangnya dengan sudut pandang yang berbeda. Kecepatan ini, pasti sebanding dengan seseorang di negara bagian yang murni. Faktanya, itu tidak kalah dengan yang lebih tua. Namun, mustahil bagi anak kecil ini untuk melarikan diri. Bagaimana orang tua itu bisa membiarkan semut seperti itu lolos dari hidungnya? Tetaplah di sini. Memikirkan hal ini, si penatua tidak ragu-ragu lagi. Sosoknya bersinar, dan auranya meledak saat dia mengejar dengan sekuat tenaga. Berdebar, 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 10 ribu meter dalam satu langkah. Pada saat ini, tetua itu seperti seberkas cahaya, langsung menuju Wang Chen. Saat angin menderu, Wang Chen bisa merasakan aura dingin mendekatinya dari belakang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lelaki tua yang kuat itu sedang mendekatinya. Bahaya memenuhi udara, Wang Chen merasa merinding. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan ditangkap. Apa yang harus dia lakukan? Chen, aku akan tinggal dan menghentikannya. Kamu lari. Seolah merasakan bahaya Wang Chen, suara Raja Kalajengking terdengar. Tidak. Tanpa menunggu Raja Kalajengking selesai, Wang Chen langsung menolaknya. Tinggalkan Raja Kalajengking. Mengingat kekuatan Raja Kalajengking, bisakah dia menghentikan tetua ini? Dia tidak akan berguna. Terlebih lagi, Wang Chen tahu bahwa jika Raja Kalajengking tetap tinggal, dia pasti akan mati. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan Raja Kalajengking tinggal di sini untuk mati? Berlari. Dia harus lari. Selama masih ada sedikit harapan, Wang Chen tidak akan menyerah. Esensi Darah Memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakan gigi dan mengeluarkan seteguk darah. Menggunakan esensi darah sebagai panduan, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Tidak buruk, tapi apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku? Melihat lampu merah di tubuh Wang Chen tiba-tiba berkembang dan merasakan tindakan Wang Chen, wajah tetua itu menjadi gelap dan dia mendengus dingin. Astaga! Dengan itu, si tetua mengertakan gigi dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Sosoknya berubah menjadi bayangan. Tidak hanya jarak antara tetua dan Wang Chen tidak menjauh, tetapi dia juga semakin dekat dengan Wang Chen. Berengsek! Hati Wang Chen tenggelam ke dasar ketika dia tidak bisa menyingkirkan yang lebih tua bahkan setelah menggunakan esensi darah sebagai panduan. Hahaha! Nak, kamu tidak punya tempat tujuan. Namun, saat hujan turun, kemalangan tidak pernah datang sendirian. Saat tetua hendak mengejar Wang Chen, tawa dingin datang dari depan Wang Chen. Sesosok muncul seribu meter di depan Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat sosok itu, Wang Chen langsung menarik napas dingin. Bukankah ini pria kuat dan feminin yang ingin membunuh Wang Chen dan merebut hartanya, Kian Yun? Tanpa diduga, dia juga muncul. Setidaknya ini adalah ahli Pikpu Resun. Selain itu, dia juga seorang ahli matahari murni sempurna. Tetua di belakangnya sudah cukup untuk menempatkan Wang Chen dalam situasi tanpa harapan. Kini, ada ahli lain yang tidak kalah dengan dia. Hal ini membuat hati Wang Chen tenggelam dalam keputus asaan. Dia tidak bisa berurusan dengan satu orang saja. Menghadapi dua orang, Wang Chen pasti akan mati. Selain itu, pada saat itu, rute pelarian Wang Chen pada dasarnya telah ditutup. Ada blokade di depan dan pengejar di belakang. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Bahkan jika dia melarikan diri dari samping, berapa lama dia bisa melarikan diri? Yang terpenting, Wang Chen sangat jelas. Biarpun dia kabur dari samping, apa gunanya? Segera, pihak lain akan mengejarnya lagi. Terlebih lagi, sekarang karena pergerakan mereka semakin besar, hal itu hanya akan menarik semakin banyak ahli untuk bergabung dalam barisan pengejaran. Di malam yang gelap gulita, memikirkan hal ini, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia menghentikan langkahnya, wajahnya pucat. Haha, bocah, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri hari ini. Melihat Wang Chen menghentikan langkahnya, tetua itu terkekeh dingin. Kian Yun, bunuh bocah ini dulu. Jika saatnya tiba, kita bisa memperebutkan harta itu atau membaginya secara merata. Bagaimana tentang itu? Melihat Kian Yun muncul di depannya, tetua itu mengerutkan kening dan bertanya langsung. Baiklah. Mendengar kata-kata tetua itu, mata pria bernama Kian Yun berbinar. Nak, hari ini adalah hari kematianmu. Lalu, dia menatap Wang Chen dengan cibiran di wajahnya. 2459. Melihat Kian Yun muncul di hadapannya, hati Wang Chen langsung tenggelam ke dasar. Situasinya jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Keberadaan salah satu dari dua orang ini sudah cukup untuk membuat Wang Chen jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Tapi kini, keduanya muncul bersamaan. Dan hasilnya bisa dibayangkan. Lebih penting lagi, kedua orang ini sepertinya punya niat untuk bekerja sama. Ini membuat Wang Chen merasa tercekik. Hahaha, bocah, hari ini adalah hari kematianmu. Melihat Wang Chen berhenti dan tidak lagi melarikan diri, lelaki tua yang mengejar Wang Chen tertawa gembira. Penampilan Kian Yun, ini sungguh suatu hal yang mengejutkan. Namun, itu sudah tidak penting lagi. Sekarang, hal terpenting adalah membunuh bocah ini. Selama dia membunuh bocah ini, dia bisa mendapatkan harta sihir yang kuat dan Raja Kilin. Pada saat itu, milik siapakah harta itu? Itu adalah masalah antara dia dan Kian Yun. Pada saat ini, ini bukan waktunya untuk bermusuhan dengan Kian Yun. Jelas sekali, dalam situasi seperti ini, lelaki tua itu memikirkannya dengan sangat jernih. Tapi Kian Yun, dia juga memikirkannya dengan matang. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman sinis saat dia melihat ke arah Wang Chen. Kamu sudah tidak punya cara untuk melarikan diri. Saat itu, aku memberimu kesempatan untuk menyerahkan harta karun itu dan meninggalkan hidup kecilmu. Sayangnya, Anda tidak mendengarkan. Karena itu masalahnya, hari ini, aku hanya bisa mengambil nyawamu. Kian Yun menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen dengan dingin. Mendengar kata-kata kedua orang itu, alis Wang Chen menyatu erat. Serigala di depan dan harimau di belakang. Terjebak dalam serangan menjepit, mungkinkah hari ini? Memikirkan kematian, mata Wang Chen menunjukkan ekspresi enggan. Dia tidak menyangka pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Hahaha, bocah, mati. Sama seperti hati Wang Chen yang dipenuhi dengan keengganan dan kebencian, lelaki tua itu jelas tidak berencana untuk terus memberi waktu kepada Wang Chen. Penundaan apapun akan membawa perubahan. Bahkan ketika menghadapi semut seperti itu, lelaki tua itu tidak berencana membuang waktu lagi. Kecelakaan apapun adalah hal yang tidak ingin dilihatnya saat ini. Ledakan. Dengan pemikiran itu, lelaki tua itu mengeluarkan raungan panjang, dan udara di sekitarnya meledak, menyelimuti Wang Chen. Bocah, kamu bisa mati dengan tenang. Aku akan menjaga hartamu dengan baik. Hahaha. Melihat lelaki tua itu hendak bergerak, Qian Yun mencibir dengan dingin. Hua Hua Hua. Tangannya yang indah dengan cepat mencabut segelnya satu per satu. Dalam sekejap mata, lapisan cahaya keemasan menyebar dan Wang Chen terjebak di dalam penghalang emas. Mati. Saat penghalang terbentuk, lelaki tua itu tiba di depan Wang Chen. Dengan raungan marah, dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Wang Chen. Ledakan. Suara gemuruh bergema di udara. Seluruh penghalang mulai bergetar. Gelombang udara yang tak terbatas dan suara gemuruh dikendalikan dengan baik oleh penghalang. Aura kuat itu langsung menuju ke dada Wang Chen. Aura kematian langsung menyelimuti Wang Chen. Bajingan. Jangan pernah memikirkannya. Melihat tidak ada tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi, bagaimana mungkin Wang Chen hanya duduk diam dan menunggu kematian ketika lelaki tua itu hendak membunuhnya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan orang tua itu membunuhnya dengan mudah. Dengan pemikiran itu, mata Wang Chen menjadi gelap. Kuali langit dan bumi. Dengan raungan yang keras, kuali langit dan bumi muncul. Ledakan. Lampu merah meledak, dan kuali langit dan bumi muncul dengan momentum yang tak tertandingi. Hem, saya tidak menyangka akan ada harta karun seperti itu. Ini adalah keuntungan. Melihat kuali langit dan bumi Wang Chen, mata Qian Yun berbinar. Awalnya, harta karun di tubuh Wang Chen adalah labu hitam dan buah kilin. Siapa sangka kuali besar ini akan muncul? Dengan kekuatan Qian Yun, bagaimana mungkin dia tidak melihat betapa luar biasa kuali ini? Karena itu masalahnya, aku akan membantumu menjaga kuali ini. Qian Yun bergumam dengan senyum dingin di wajahnya. Ledakan. Saat Qian Yun bergumam, ledakan keras terdengar. Kuali langit dan bumi milik Wang Chen mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berbenturan dengan telapak tangan lelaki tua itu. Ledakan keras terdengar. Lapisan gelombang udara yang menakutkan menyapu ke segala arah. Jika bukan karena penghalang yang dipasang Qian Yun, lapisan gelombang udara sudah cukup untuk menyapu puluhan ribu meter. Seluruh penghalang bergetar hebat seolah bisa runtuh kapan saja. Boom-boom-boom. Suara gemuruh semakin tak henti-hentinya. Lampu merah memenuhi langit dan lampu hijau tetap ada. Ah! Ceritan yang menyayat hati terdengar. Dalam konfrontasi seperti itu, wajah Wang Chen berubah. Darah menyembur kemana-mana. Daging dan darah di sekujur tubuhnya mulai hancur terus-menerus. Sebelumnya, di bawah pengejaran orang tua itu, Wang Chen sudah terluka parah. Sekarang, dalam menghadapi serangan ini, bagaimana Wang Chen bisa melawan? Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, tubuh Wang Chen hampir roboh. Hahaha, nak, mati. Melihat pemandangan daging dan darah Wang Chen beterbangan kemana-mana, lelaki tua itu menunjukkan senyuman yang mengerikan. Astaga! Namun, saat lelaki tua itu tersenyum, cahaya putih melintas melewatinya tanpa dia sadari. Tidak baik. Pada saat orang tua itu menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Hanya dalam beberapa meter, cahaya putih tiba di depan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Ledakan. Di tengah ledakan keras, cahaya putih menerpa tubuh lelaki tua itu. Engah. Menyemburkan seteguk darah, tubuh lelaki tua itu bergetar hebat. Enyah. Di saat yang sama, Wang Chen meraung. Dia memuntahkan seteguk darah lagi dan tiba-tiba meningkatkan kekuatan kuali langit dan bumi. Ledakan. Lampu merah membubung ke langit dan kuali langit dan bumi bergetar hebat dan meraung. Dalam sekejap, di dalam lampu merah, ribuan tentara dan kuda seperti pasukan iblis yang menyerang. Ledakan. Dalam menghadapi serangan ini, lelaki tua itu terpaksa mundur. Engah. Buk, buk, buk. Mengambil keuntungan dari mundurnya lelaki tua itu, Wang Chen memuntahkan seteguk darah lagi dan tubuhnya tiba-tiba mundur ke belakang. Dia menghindari nasib tubuhnya yang benar-benar runtuh dan meninggalkan jejak nafas. Pada saat ini, cahaya putih yang meledak dan menyelamatkan Wang Chen di saat genting sebenarnya adalah Raja Kalajengking. Dengan serangan yang berhasil, Raja Kalajengking mundur dan kembali ke sisi Wang Chen. Binatang iblis. Bajingan. Aku tidak menyangka kamu mempunyai tipuan seperti itu. Melihat Wang Chen tidak terbunuh seketika, wajah lelaki tua itu menjadi jelek setelah dia menstabilkan tubuhnya. Anak laki-laki di depannya sungguh mengejutkan. Harta karun, kekuatan, kekuatan lima elemen, dan sekarang, dia memiliki binatang iblis yang kuat sebagai temannya. Anak laki-laki ini seperti sebuah misteri. Sudah memalukan bagi ahli seperti dia karena tidak bisa membunuh anak laki-laki yang belum memasuki negara murni yang dalam satu gerakan. Siapa sangka dia akan disergap sekarang? Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, dia mungkin akan kehilangan nyawanya dalam sekejap. Wajah lelaki tua itu berubah menjadi lebih buruk ketika dia memikirkan hal ini. He he, sepertinya kamu biasa saja, Anda benar-benar terluka oleh seseorang yang belum memasuki negara bagian yang murni. Zhou San, Zhou San, sepertinya kamu mengalami kemunduran dalam hidupmu. Qian Yun, yang menyaksikan pertempuran dari samping, menunjukkan cibiran menghina ketika dia melihat lelaki tua itu memuntahkan darah dan terpaksa mundur. Kata-katanya dipenuhi dengan ejekan yang tak ada habisnya. Qian Yun, kamu. Mendengar ejekan Qian Yun, wajah lelaki tua bernama Zhou San itu berubah menjadi garang. Jaga ekspresimu sendiri, jika kamu tidak bisa melakukannya, biarkan aku melakukannya. Mengapa membuang-buang waktu? Sebelum Zhou San dapat berbicara, Qian Yun mendengus. Kemudian, dia memandang Wang Chen dan berkata, wah, sepertinya kamu benar-benar mengejutkan. Tidak buruk, tidak buruk. Hahaha, melihatmu menyakiti perasaan Zhou San, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Aura Qian Yun melonjak saat dia menatap Wang Chen. Membunuh. Sesaat kemudian, dengan mendengus dingin, Qian Yun tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang Wang Chen. Tidak baik. Melihat Qian Yun menyerbu, ekspresi Wang Chen sangat jelek. Kematian. Saat ini, Wang Chen benar-benar merasakan aura kematian. Orang tua bernama Zhou San itu sudah melukainya dengan serius. Saat ini, luka Wang Chen sangat parah. Bahkan jika ahli pura yang muncul secara acak, mereka bisa membunuhnya. Apalagi pembangkit tenaga listrik seperti Qian Yun. Mungkinkah, benar-benar tidak ada harapan. Merasakan niat membunuh yang sangat dingin, Wang Chen menghela nafas dalam hatinya. Kulitnya tampak pucat. Raja Kalajengking, lupakan saja. Kamu, larilah demi hidupmu. Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit sambil menatap Raja Kalajengking yang melindunginya dengan sekuat tenaga di depannya. Melawan. Di hadapan kekuatan absolut, perlawanan tidak ada gunanya. Di mata Qian Yun, Wang Chen dan Raja Kalajengking adalah semut. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba melawan, apa gunanya. Hampir semua teknik Wang Chen telah digunakan, tapi dia tidak punya trik lagi. Tidak ada harapan baginya. Karena itu yang terjadi, Wang Chen tentu saja tidak ingin Raja Kalajengking tinggal di sini dan mati. Melihat Raja Kalajengking, ekspresi Wang Chen sangat serius. Chen. Mendengar perkataan Wang Chen, mata Raja Kalajengking membelalak. Wajahnya dipenuhi kengganan, kecemasan, dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin Raja Kalajengking tidak melihat situasi di hadapannya jika Wang Chen bisa melihatnya dengan jelas. Tidak ada harapan. Saya tidak akan pergi. Meski tak ada harapan, aku akan berjuang bersamamu. Kita akan hidup dan mati bersama. Mengambil nafas dalam-dalam, Raja Kalajengking berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat kearah Kian Yun yang mendekat. Saat itu, ketika mereka menandatangani kontrak garis keturunan, sejak saat itu dan seterusnya, dia akan hidup dan mati bersama Wang Chen. Sekarang, meskipun Wang Chen mengabaikan konsekuensinya dan memutuskan kontrak, terus kenapa? Dia tidak akan pergi. Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak dapat mengakhiri kontrak sekarang, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan pergi. Dalam perjalanannya, mereka telah menanggung banyak bahaya bersama-sama. Sekarang, dia ingin dia melarikan diri. Itu tidak mungkin. Terlebih lagi, bagaimana dia bisa melarikan diri dalam situasi seperti ini? Raja Kalajengking mendengus dingin saat dia berdiri di depan Wang Chen. Melihat Kian Yun, dia tidak mundur. Bagus. Haha, lumayan. Kalian semua bisa mati sekarang. Bagaimana percakapan antara Wang Chen dan Raja Kalajengking bisa lolos dari telinga Kian Yun? Melihat Raja Kalajengking memasang wajah hidup dan mati bersama, Kian Yun tertawa keras. Hua. Gelombang udara meledak saat Kian Yun mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Wang Chen dan Raja Kalajengking. Serangan telapak tangan itu seperti guntur, auranya bergemuruh. Pada saat itu, serangan telapak tangan itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, sepenuhnya menekan Wang Chen dan Raja Kalajengking. 2460. Malaikat maut telah turun. Pada saat ini, wajah Wang Chen dan Raja Kalajengking dipenuhi dengan keputus asaan dan tekat. Tidak ada tempat untuk lari. Sepertinya kematian tidak bisa dihindari. Namun, meski mereka mati, mereka akan melakukan perlawanan terakhir. Selama mereka masih bernafas, harapan tidak akan padam. Selama mereka masih bernafas, mereka tidak akan menunggu kematian. Setelah bertukar pandang, Wang Chen dan Raja Kalajengking mengeluarkan raungan panjang dan menyerbu ke arah telapak tangan. Hahaha, Kian Yun, kamu bajingan tua, apakah kamu menindas kami? Apakah kamu tidak punya rasa malu? Namun, saat Wang Chen dan Raja Kalajengking hendak bertabrakan dengan telapak tangan, terdengar ledakan tawa. Ledakan. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan bersinar dan seluruh batas bergetar hebat. Memekik. Di tengah suara siulan yang tajam, seberkas cahaya kemasan benar-benar menembus penghalang dan mematikan jalannya menuju penghalang. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wang Chen bahkan tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Hembusan angin kencang sudah melanda. Berengsek. Melihat cahaya kemasan dan merasakan angin kencang, Kian Yun, yang mencibir, tidak bisa menahan perubahan ekspresi. Matanya berubah suram. Mundur. Dengan mendengus pelan, Kian Yun segera menyerah untuk menyerang Wang Chen dan tiba-tiba mundur beberapa langkah. Jelas sekali, cahaya kemasan yang tiba-tiba telah sepenuhnya mengganggu rencana Kian Yun. Dia ingin membunuh Wang Chen dan Raja Kalajengking. Tentu saja tidak ada masalah. Namun, masalahnya adalah cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu terlalu cepat. Jika dia tidak salah, cahaya kemasan itu pastilah Raja Wali bersayap emas besar yang pernah dia lihat sebelumnya. Orang yang berada di atas Raja Wali bersayap emas besar itu sangat lemah. Namun, kekuatan Raja Wali bersayap emas besar sulit untuk dilihat. Jika Kian Yun bersikeras membunuh Wang Chen dan Raja Kalajengking, dia pasti akan menderita pukulan besar. Kedua belah pihak akan menderita. Ini jelas bukan yang ingin dilihat Kian Yun. Oleh karena itu, Kian Yun membuat keputusannya dalam sekejap. Dia segera mundur. Dia melepaskan kesempatan untuk membunuh Wang Chen dan Raja Kalajengking. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Sedemikian rupa sehingga Wang Chen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Nak, ayo pergi. Segera setelah krisis dapat dihindari, sebelum Wang Chen sadar, seberkas cahaya kemasan melintas di depan Wang Chen seperti guntur yang tiba-tiba. Mendengus lembut terdengar, dan Wang Chen merasakan tubuhnya melayang. Dia dan Raja Kalajengking tersapu oleh cahaya kemasan. Desir-desir. Itu sangat cepat. Ledakan. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan bertabrakan dengan penghalang. Suara gemuruh bergema di udara. Meskipun penghalang itu kuat, ia tidak dapat menahan momentum cahaya kemasan. Menembus penghalang, teriakan panjang terdengar, dan cahaya kemasan membubung ke sembilan langit. Angin bersiul melewati telinganya, dan pemandangan di sekitarnya berubah menjadi ilusi. Dengan kecepatan yang bahkan Wang Chen tidak bisa bayangkan, cahaya kemasan langsung terbang lebih dari seratus ribu meter. Bajingan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Saat cahaya kemasan terbang, ekspresi Qian Yun dan Zhou San berubah drastis. Daging gemuk yang ada di mulut mereka benar-benar terbang. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Di tengah keterkejutan mereka, mereka berdua meraum dengan marah. Sosok mereka bersinar, dan keduanya tiba-tiba mengejar cahaya kemasan. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat keduanya, bagaimana mereka bisa lebih cepat dari cahaya kemasan ini. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cahaya kemasan mengguncang mereka berdua dengan kecepatan tak berujung dan menghilang ke cakrawala. Brengsek! Sampai cahaya kemasan benar-benar menghilang, dan mereka bahkan tidak dapat menangkap auranya, Zhou San dan Qian Yun tidak punya pilihan selain memperlambat kecepatan. Pada saat ini, keduanya memiliki ekspresi jelek yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segala sesuatu yang terjadi barusan hanyalah tamparan di wajah. Perlu diketahui bahwa Zhou San dan Qian Yun juga merupakan ahli kelas 1 di Kotalin. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan mendapat tempat di medan perang. Kapan mereka pernah berada dalam situasi sulit seperti ini? Cahaya kemasan itu bahkan tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Cahaya kemasan itu merenggut mangsanya tepat di depan mata mereka. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah? Berpikir sampai di sini, mereka berdua sangat marah. Zhou San, sebaiknya beri aku penjelasan. Melihat Zhou San, ekspresi Qian Yun tidak bersahabat. Penjelasan apa? Mendengar perkataan Qian Yun, Zhou San juga mendengus dingin. Penjelasan. Qian Yun masih tega meminta penjelasan darinya. Orang harus tahu bahwa anak itu direnggut di depan Qian Yun. Huh, cahaya kemasan itu muncul, kenapa kamu tidak menghentikannya? Qian Yun bertanya. Hehe, Qian Yun, jangan berikan ini padaku. Bisakah saya memblokir cahaya kemasan itu? Kenapa kamu tidak memblokirnya? Zhou San mencibir dengan dingin. Qian Yun sebenarnya ingin menyalahkannya. Bagaimana Zhou San bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Kalau bukan karena kamu tidak berguna, bagaimana anak itu bisa hidup sampai sekarang? Qian Yun memandang Zhou San dengan dingin. Apakah ada gunanya mengatakan ini sekarang? Zhou San mengerutkan kening. Memikirkan bagaimana anak itu tidak dapat membunuh sebelumnya, Zhou San tidak pergi dan menjelaskan. Lalu bagaimana menurutmu? Qian Yun juga terdiam. Anak itu memiliki cukup banyak harta karun, dan ada juga Raja Kilin. Kami pasti tidak bisa membiarkan mereka pergi. Seperti yang Anda lihat, cahaya kemasan itu tidak diragukan lagi adalah penghebat. Raja Wali bersayap emas bisa melebarkan sayapnya sejauh 10 ribu li. Bagaimana kita berdua bisa mengejar ketinggalan? Bahkan Dewa Surgawi pun akan tertinggal dalam debu. Namun, selama kita mengetahui objek spiritual milik Raja Wali bersayap emas ini, semuanya akan terselesaikan dengan sendirinya. Soe San bergumam. Sekarang, jelas tidak ilmiah untuk mengejar Raja Wali bersayap emas. Yang perlu mereka lakukan adalah menemukan dalang di balik Raja Wali bersayap emas. Pemuda yang kekuatannya bahkan belum mencapai alam kekuatan ilahi. Mereka tidak mempercayainya. Pasti ada seseorang di balik ini. Biarpun tidak ada siapa-siapa, terus kenapa? Dia hanya perlu menemukan pemuda itu. Mereka tidak percaya bahwa keberadaan yang mencolok seperti Raja Wali bersayap emas tidak akan diketahui oleh siapapun. Siapa tunggangannya? Baiklah. Setelah mendengar kata-kata Zhou San, Qian Yun merenung sejenak sebelum menjawab. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Zhou San dan mendengus, Jika ada berita, sebaiknya kamu memberitahuku secepat mungkin. Kali ini, hanya Anda dan saya yang mengetahui hal ini. Saya tidak ingin orang ketiga mengetahui keberadaan anak itu. Qian Yun tidak ingin melibatkan lebih banyak ahli dalam masalah ini. Jika mereka berhadapan dengan Raja Wali bersayap emas, dengan kekuatannya dan kekuatan Zhou San, tentu saja ada harapan. Keduanya bisa membagi harta karun setelah mendapatkannya. Jika lebih banyak ahli yang terlibat, akan sulit untuk mengatakan milik siapa harta itu. Tentu saja saya tahu. Zhou San mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Qian Yun. Jika ada berita, saya harap Anda tidak menyembunyikannya. He he, Raja Wali bersayap emas itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu jebak sendirian. Zhou San mendengus dingin seolah sedang memikirkan sesuatu. Begitu dia selesai berbicara, dia melirikian Yun sebelum berbalik dan pergi. Zhou San, brengsek. Ekspresi Zhou San sangat suram saat dia melihat Zhou San pergi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angin kencang menderu-deru. Wang Chen bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Kecepatan itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Pada saat ini, satu-satunya hal yang diketahui Wang Chen adalah bahwa orang yang membawanya keluar dari bahaya adalah Chen Hai, Raja Wali bersayap emas Chen Hai. Namun, apa sebenarnya yang diinginkan Chen Hai? Wang Chen tidak tahu. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu. Puci. Luka parah di tubuhnya menyebabkan Wang Chen muntah setegup darah lagi. Ini tentang waktu. Suara Chen Hai terdengar di telinga Wang Chen ketika dia melihat Wang Chen muntah darah. Saat Chen Hai bersiul, Raja Wali bersayap emas perlahan-lahan melambat. Suara mendesing. Pada saat ini, angin kencang perlahan melemah, dan Wang Chen akhirnya bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Ketika Raja Wali bersayap emas melebarkan sayapnya, kota itu seperti kota tanpa batas. Chen Hai tidak jauh dari Wang Chen. Raja Kalajengking juga berada di sisi lain Wang Chen. He he, sepertinya lukamu sangat serius. Saat Wang Chen mengamati, Chen Hai berbicara lebih dulu. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia memandang Wang Chen dengan penuh minat. Aku tidak akan mati. Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Chen Hai. Setelah menghindari Qian Yun dan Zhou San, bahaya terbesar telah teratasi. Namun, Wang Chen tidak berani bersantai. Ini karena dia sedang menghadapi bahaya lain. Apa yang diinginkan Chen Hai, yang memiliki identitas misterius dan tidak dapat dilihat? Mengapa kamu menyelamatkanku? Wang Chen bertanya sambil menatap Chen Hai. Jika bukan karena Chen Hai, Wang Chen pasti sudah mati sekarang. Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Namun, dia harus waspada terhadap Chen Hai. Chen Hai telah muncul dan menyelamatkannya. Apa motifnya? Wang Chen tidak percaya bahwa Chen Hai akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya tanpa alasan lain. Dia memiliki labu pembunuh dewa, kuali alam semesta, dan Raja Kilin. Siapapun pasti menginginkan hal-hal ini. Apakah Chen Hai tidak menginginkannya? Wang Chen mengerutkan kening dalam-dalam ketika memikirkan hal ini. Ekspresinya menjadi lebih serius. Jika Chen Hai ingin mengambil tindakan melawannya, akan sangat sulit baginya untuk menghentikannya dengan kekuatannya saat ini. Hal ini terutama berlaku pada Raja Wali besar bersayap emas. Ini adalah lubang api lain yang membuat Wang Chen tidak nyaman. Menyelamatkanmu, apakah saya perlu alasan? Merasakan kegelisahan Wang Chen, Chen Hai menyeringai dan berkata, Sama seperti bagaimana kamu menyelamatkanku saat itu. Mengapa? Chen Hai bertanya dengan lemah. Kata-kata Chen Hai membuat Wang Chen membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu sudah membalas budi padamu. Wang Chen berkata ketika dia mengingat tindakan Chen Hai di luar gunung berapi. Kalau begitu, giliranmu yang berhutang budi padaku sekarang. Kata Chen Hai sambil tersenyum acuh-ta'acuh. Bagaimana aku membalas budimu? Wang Chen bertanya langsung. Meskipun gagasan Wang Chen saat ini seperti penjahat yang mengukur hati seorang pria dengan ukuran kejamnya sendiri, Wang Chen tidak punya pilihan selain melakukannya dalam menghadapi bahaya. Haha, membalas. Tidak mudah untuk membayar kembali nyawa. Jika Anda ingin membalas budi saya, bagaimana kalau memberikan Raja Kilin kepada saya? Chen Hai bertanya perlahan dengan kilatan di matanya. Hai. Wang Chen menghirup udara dingin ketika mendengar kata-kata Chen Hai. Raja Kilin. Apakah Chen Hai menginginkan Raja Kilin? Wang Chen terdiam saat memikirkan hal ini. Dibandingkan dengan hidupnya, Raja Kilin secara alami bukanlah apa-apa. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini? Jika bukan karena Chen Hai, apalagi Raja Kilin, bahkan Wang Chen pun tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Jika itu masalahnya, tidak masuk akal jika Chen Hai menginginkan Raja Kilin. Dia telah menyelamatkan Wang Chen dan Raja Kalajengking, jadi dia memenuhi syarat untuk melakukannya. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen bersedia menyerahkan Raja Kilin begitu saja? Terima kasih telah menonton!